Selain para leluhur dari sembilan klan, banyak juga prajurit biasa yang datang. Dibandingkan dengan Mystic Turkey, berita tentang Long Chen yang mengalahkan Wu Guangyu dan menjadi juara turnamen bela diri tidak terlalu mengejutkan mereka. Mereka lebih peduli tentang keberadaan Mystic Turkey. Secara logika, Mystic Turkey dapat diperoleh oleh siapa saja. Mengapa demikian? Karena lingkungan kota air Tianyi. Pada saat ini, Long Chen berdiri di samping Danau Tianyi. Danau Tianyi terletak di tengah-tengah wilayah Tianzui. Sejujurnya, jumlah air di wilayah Tianzui lebih banyak daripada jumlah daratan. Ada banyak danau dengan berbagai ukuran di mana-mana, dan Danau Tianyi adalah yang terbesar. Berdiri di satu sisi Danau Tianyi, Long Chen bahkan tidak dapat melihat sisi lain Danau Tianyi. Jelas terlihat betapa besarnya Danau Tianyi. Ukuran Danau Tianyi hampir sama dengan pohon raksasa di bawah kota langit kayu hijau. Dan di tengah Danau Tianyi, ada sebuah kota yang berdiri di permukaan air. Kota itu adalah kota air Tianyi yang legendaris. Dari kejauhan, kota air Tianyi berwarna putih, seperti kastil putih bersih. Dalam hal keindahan dan keajaiban arsitektur, kota air Tianyi hampir sama dengan kota langit Tianwood. Wilayah perairan dalam radius 1 km di sekitar kota air Tianyi sangat tenang. Namun, situasi di luar kilometer itu benar-benar berbeda. Di Danau Tianyi, selain kota air Tianyi di tengah, wilayah perairan lainnya berputar dengan kecepatan tinggi di sekitar kota air Tianyi, membentuk pusaran air besar. Saat Long Chen berdiri di luar Danau Tianyi, air yang keluar dari pusaran air tampak seperti hujan. Seluruh Danau Tianyi pada dasarnya berputar. Pusaran air yang berputar dengan kecepatan tinggi dan sejumlah besar air di danau memiliki kekuatan yang sangat kuat. Mereka yang kultifasinya belum mencapai alam bela diri bumi tidak akan dapat berdiri kokoh di Danau Tianyi. Bahkan Long Chen akan sangat terpengaruh jika dia bergerak di dalamnya. Tentu saja, Long Chen tahu bahwa tidak akan mudah bagi wulian dan yang lainnya untuk menemukan kunci kaisar mistik di pusaran air. Tidak diketahui bagaimana berita itu menyebar, tetapi seseorang melihat kunci mistik tirk jatuh dari langit dan jatuh ke pusaran air Danau Tianyi. Sekarang, Danau Tianyi dipenuhi oleh banyak seniman bela diri. Pada saat kepala klan dari sembilan klan besar tiba, sudah agak terlambat. Namun, sebagian besar seniman bela diri berkeliaran tanpa tujuan. Tidak mudah untuk menemukan kunci mistik tirk. Selain itu, jika terlalu banyak orang yang tinggal di dalam mobil dalam waktu lama, besar kemungkinan mereka akan terluka secara langsung atau bahkan terbunuh akibat tabrakan tersebut. Orang-orang mati demi kekayaan. Bahkan jika mereka melihat orang lain mati, tidak ada yang akan menghentikan hasrat mereka. Kunci mistik tirk sangat penting bagi sembilan klan besar, terutama bagi orang-orang dari aliansi lima elemen. Ada banyak ahli di alam bela diri langit di aliansi lima elemen. Namun, saat ini hanya ada dua tempat. Oleh karena itu, mereka mengerahkan kekuatan lima klan untuk mencari kunci mistik tirk. Awalnya, kota air Tianyi adalah tempat suku air dan suku kayu ditempatkan. Oleh karena itu, ketika kunci mistik tirk muncul, orang-orang dari suku air dan suku kayu semuanya memasuki pusaran air. Orang-orang dari aliansi lima elemen sangat sombong. Mereka telah memperingatkan seniman bela diri biasa untuk tidak masuk. Namun, ada terlalu banyak seniman bela diri biasa. Dalam situasi di mana para ahli klan semuanya telah pergi, mereka tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Ketika orang-orang itu kembali, tempat itu sudah seperti semangkuk bubur. Namun, masih belum ada berita tentang kunci mistik tirk. Orang-orang dari aliansi lima elemen khawatir bahwa kunci mistik tirk akan diambil oleh beberapa seniman bela diri biasa. Oleh karena itu, mereka mengirim banyak ahli untuk membunuh seniman bela diri biasa dan mengusir mereka. Hal ini menyebabkan keributan yang lebih besar. Di Danau Tianyi, sudah ada banyak orang mati. Besar dan kecil, mereka berdiri di setiap sudut Danau Tianyi ini. Awalnya, persatuan lima elemen ingin bekerja sama dengan garis keturunan Dewa Angin dan Setan Petir serta sembilan ras besar untuk mengusir para seniman bela diri ini. Namun, Wulian dan Bailan mengabaikan mereka dan pergi mencari kunci mistik tirk. Mereka yang paling menginginkan kunci mistik tirk adalah aliansi lima elemen. Bailan dan Wulian tidak ingin menjadi musuh dengan para seniman bela diri biasa ini. Bagaimanapun, orang-orang terpenting di wilayah Kerajaan 10.000 adalah para seniman bela diri biasa ini. Karena itu, hanya orang-orang dari aliansi lima elemen yang berurusan dengan orang-orang ini. Dalam waktu singkat, pembunuhan terus berlanjut. Danau Tianyi yang besar sudah diwarnai dengan warna darah. Mereka membunuh orang dan mengambil harta mereka. Mereka bahkan bisa menggabungkan token makam kuno menjadi emas. Hanya emas yang bisa keluar. Karena itu, pembunuhan akan terjadi cepat atau lambat. Satu persatu, orang-orang mulai mati. Bahkan jika mereka tidak mati, akan ada serangan besar sebelum pemakaman primordial dibuka setengah tahun kemudian. Pada saat itu, darah akan mengalir seperti sungai. Mereka yang datang ke pemakaman primordial harus bersiap untuk mati. Melihat pemandangan ini, Long Chen sedikit mengernyit. Faktanya, di bawah tindakan cepat dan tegas dari aliansi lima elemen, mereka yang belum menemukan kunci mistik tirk tidak berani memasuki Danau Tianyi lagi. Jika mereka tidak menemukan kunci mistik tirk dan kehilangan nyawa secara misterius, itu akan menjadi kerugian besar. Saat ini, kota air Tianyi diduduki oleh orang-orang dari aliansi lima elemen. Bailan dan Lei Ji seharusnya berada di dalam air. Setelah Long Chen tiba, Mo Xiaolang dan Kiten memasuki alam kekosongan besar. Long Chen sangat rendah hati. Tidak banyak orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Karena itu, tidak ada yang bisa mengenalinya. Seniman bela diri seperti dia ada di mana-mana di sekitar Danau Tianyi. Tepat saat Long Chen bersiap untuk masuk, dia tiba-tiba merasakan aura Bailan dan Lei Ji. Memang, mereka berdua keluar dari dasar danau. Dari ekspresi mereka, mereka seharusnya tidak menemukan kunci mistik tirk. Mereka merasakan sedikit gerakan Long Chen. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Long Chen, mereka tercengang. Kemudian, mereka segera datang. Bailan bertanya, mengapa kamu datang? Bukankah kamu ingin kembali ke Tianwood Sky City? Long Chen berkata, aku di sini untuk membantu. Selagi aku di sini, aku juga mencari harta karun atribut air di wilayah perairan surgawi ini. Karena tidak banyak yang bisa dilakukan di kota langit Tianwood, setelah mengirim mereka pergi sebentar, aku langsung datang ke sini. Namun, aku belum menemukan apapun dalam dua hingga tiga hari terakhir. Bagaimana denganmu? Long Chen pernah meminta harta karun atribut kayu kepada mereka sebelumnya. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar kata-kata Long Chen, mereka pun mempercayainya. Long Chen berkata bahwa dia sudah mencari selama dua atau tiga hari. Dengan begitu, tidak ada yang akan curiga bahwa hilangnya Wu Duang Yu ada hubungannya dengan dia. Long Chen masih belum tahu bahwa Feng Zilin juga telah menghilang. Keduanya hilang. Saat ini, orang-orang dari silsilah Dewa Angin sedang mencari mereka berdua. Jika Feng Zilin tidak menghilang, dia mungkin akan menduga bahwa Long Chen lah yang membunuh Wu Duang Yu. Bagi Long Chen, ini adalah hal yang baik. Karena kamu sudah di sini, mari kita cari bersama. Kami juga akan membantumu mencari harta karun atribut air. Kita berdua seharusnya bergerak sendiri-sendiri. Kamu mau ikut dengan kami atau tidak? Tanya Bai Lan. Aku akan pergi sendiri. Lagi pula, tidak banyak orang yang mengenalku, kata Long Chen sambil tersenyum. Memang, ada lebih banyak orang dari silsilah Dewa Angin yang mengenal Long Chen. Namun, mereka tidak datang. Sebagian besar orang dari Persatuan Lima Elemen tidak mengenal Long Chen. Mereka hanya akan memperlakukannya sebagai seniman bela diri biasa. Baiklah. Hati-hati. Kalau ada apa-apa, teriak saja minta tolong. Kami akan mendengarkanmu. Bai Lan berkata dan melepaskan Long Chen. Long Chen bahkan bisa mengalahkan Wu Guangyu. Bai Lan sangat yakin. Setelah mereka bertiga mengobrol sebentar, Bai Lan dan Lei Ji sudah memasuki pusaran air danau langit pertama. Long Chen juga telah memasuki pusaran air. Ketika dia memasuki pusaran air, Long Chen bisa merasakan kekuatan pusaran air itu. Itu memang mengerikan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan tubuhnya agar tidak tersapu. Tak perlu dikatakan lagi, ia harus menemukan sesuatu di pusaran air itu. Airnya begitu bergolak sehingga ia tidak dapat melihat apapun. Untuk menemukan kunci mistik tirk di sini hanya mengandalkan keberuntungan. Mungkin kunci mistik tirk telah diambil. Satu-satunya kekuatan Long Chen adalah segel lima dewa di tangannya. Ketika Bai Lan mengeluarkan kunci lima dewa, segel lima dewa di tangan Long Chen sedikit beresonansi dengan kunci itu. Bagaimanapun, kedua benda itu memiliki asal yang sama. Dengan resonansi kecil ini, Long Chen merasa bahwa kunci mistik tirk memang berada di posisi tertentu di danau langit pertama. Dengan resonansi ini, Long Chen bahkan bisa mendapatkan kunci mistik tirk. Semuanya hanya masalah waktu. Di alam mistis lima kaisar, persaingannya sangat ketat. Aku lebih baik menyanyiakan kunci mistik tirk daripada membiarkan beberapa orang dari persatuan lima elemen masuk. Bahkan Bai Lan sedang mencari kunci mistik tirk. Jika aku bisa menemukannya, aku akan dengan mudah mengambilnya. Dengan rencana di benaknya, Long Chen bergerak secara acak di danau langit pertama. Dia menggunakan segel lima tirk di tangannya untuk merasakan lokasi kunci mistik tirk. Semakin kuat resonansinya, semakin dekat dia dengan kunci itu. Sepanjang perjalanan, Long Chen menghadapi banyak pertarungan, tetapi dia tidak peduli. Setelah mengembara di danau langit pertama selama setengah hari, Long Chen akhirnya merasakan bahwa resonansi segel lima pencarian tampaknya telah meningkat. Arah ini, sebenarnya, Long Chen bisa mengetahui secara kasar arah mana itu. Arahnya ada di bawah kakinya. Aku tidak menyangka bahwa setelah begitu banyak orang mencari di sini selama berhari-hari, Aku, Long Chen, akan menjadi orang pertama yang menemukannya. Tempat ini sering dikunjungi orang, tetapi mereka tidak mencari dengan saksama. Bagaimana mereka bisa menemukan kunci mistik tirk? Sambil memikirkannya, Long Chen terus menyelam. Kedalaman danau langit pertama telah melampaui ekspektasinya. Setelah menyelam beberapa ratus meter, dia masih belum dapat menemukan dasar danau langit pertama. Namun, resonansi antara kunci mistik tirk dan segel five tirk jauh lebih kuat. Ada seseorang di bawah. Setelah menyelam cukup jauh, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa ada seseorang di bawah sana. Terlebih lagi, posisi orang itu tampaknya tidak jauh dari lokasi kunci mistik tirk yang dapat dirasakan Long Chen. Kebetulan sekali. Aku baru saja tiba di sini dan kunci mistik tirk sudah diambil. Long Chen sedikit tertekan. Menurut intuisinya, orang di bawah ini pasti seorang ahli. Jelas bahwa Long Chen masih bisa merasakan kunci mistik tirk. Ini berarti bahwa kunci mistik tirk belum diambil. 822 Dengan kemampuan mistis seperti blood escape, bahkan jika dia tidak dapat merebut kunci mistik tirk, akan sangat mudah baginya untuk melarikan diri. Jika dia menggunakan blood escape sekarang, tidak seorang pun di seluruh miryad kingdom domain akan dapat mengejarnya. Oleh karena itu, dia menyembunyikan oranya, memperlambat langkahnya, dan bergerak maju dengan tenang. Dengan menggunakan mata iblis pemakan jiwa, Long Chen dapat melihat dengan akurat posisi pihak lain. Dia berada 50 meter di bawah Long Chen dan masih menyelam. Jika tebakannya benar, dia pasti menuju ke arah kunci mistik tirk. Dari mata iblis pemakan jiwa, orang ini seharusnya seorang ahli di alam bela diri langit, hanya saja dia tidak tahu yang mana. Namun, setelah bergerak maju beberapa saat, Long Chen tiba-tiba merasakan sesuatu, dan matanya berbinar. Kunci mistik tirk muncul di danau Tianyi ini. Sepertinya ada sesuatu selain kunci itu. Itu aura binatang iblis, binatang iblis kelas raja tingkat 9. Di alam kekosongan besar, Xiaolang berkata bahwa Long Chen tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Wu Lian, jadi Xiaolang tidak bisa memperlihatkan dirinya ke publik. Binatang iblis. Long Chen agak bingung. Jika itu adalah binatang iblis, mengapa ia tidak bergerak sama sekali ketika ada begitu banyak orang di danau Tianyi ini? Ini adalah binatang iblis yang disebut binatang mata emas air samrut. Binatang iblis ini berbentuk seperti singa. Biasanya ia tidur lelap dan berubah menjadi singa batu. Ia baru akan bangun jika ada yang mengganggunya. Binatang mata emas air samrut yang terbangun seperti sedang diganggu saat tidur. Ia akan menjadi gila dan marah. Namun, inti iblis binatang mata emas air samrut ini adalah hal yang baik. Mungkin ia dapat membantumu mengolah segel surga yang menyelimuti kaisar mistik. Benarkah begitu? Long Chen merenung sejenak dan merasa bahwa keberuntungannya memang sangat bagus. Kunci mistik tirk bukanlah sesuatu yang diinginkannya. Jika dia bisa mendapatkan inti iblis dari Jade Water Golden Ice Beast, itulah yang diinginkannya. Binatang iblis kelas raja tingkat sembilan cukup sulit untuk dihadapi. Dia tidak tahu mengapa kunci mistik tirk muncul di sini, tetapi Long Chen tidak terburu-buru. Jika binatang iblis mata emas air giyok terbangun, masih ada ahli yang bisa menghadapinya. Jika dia bisa memahami waktunya, itu akan baik-baik saja. Kunci mistik tirk dilepaskan oleh enam iblis. Dengan kepribadian mereka, jika mereka tahu ada Jade Water Golden Ice Beast yang sedang tidur di sini, wajar saja jika mereka menaruhnya di sebelahnya. Memikirkan hal ini, Long Chen menjadi lebih berhati-hati. Dilihat dari murid iblis pemakan roh, binatang bermata emas air biru sedang tertidur lelap. Jiwanya sangat besar, tetapi sulit bagi murid iblis pemakan roh untuk menemukannya. Mungkin saat ia bangun, hal itu akan menjadi jelas. Tiba-tiba, binatang bermata emas air giyok itu berhenti. Di pusaran air ini, dia bisa berdiri diam. Jelas bahwa kekuatannya setidaknya lebih kuat dari Long Chen. Long Chen terus bergerak maju dan semakin dekat. Dari pandangan belakang orang itu, dia seharusnya adalah kepala klan ras air di persatuan lima elemen. Long Chen tidak tahu namanya, tetapi kepala klan ras air telah berada di kota air Tianyi untuk waktu yang lama. Dia pasti tahu tentang keberadaan binatang mata emas air giyok ini. Dia pasti datang ke sini untuk mencoba peruntungannya. Namun, dari ekspresi kegembiraannya, dia pasti telah melihat kunci mistik tir. Long Chen menatap ke kedalaman Danau Tianyi. Di depannya ada patung singa batu raksasa. Patung ini tingginya lebih dari 100 meter. Patung itu tampak nyata, indah, dan perkasa. Patung itu seperti karya seni yang sempurna. Siapakah yang menduga bahwa ini sebenarnya adalah binatang iblis yang sedang tidur? Singa batu tidur setinggi 100 meter berdiri di dasar Danau dan menatap ke langit. Di antara kedua matanya, di antara kedua alisnya, Long Chen tiba-tiba menemukan sebuah kunci yang bersinar dengan cahaya biru. Kunci ini persis sama dengan kunci di tangan Bailan. Ukurannya juga sama. Satu-satunya perbedaan adalah warnanya. Tanpa diragukan lagi, kunci ini adalah kunci mistik tir yang membuat Long Chen bereaksi. Kunci mistik tir bergesekan dengan alis sang singa batu, namun tidak membangunkan binatang bermata emas air giok. Pada saat ini, tatapan tetua klan air tertuju pada binatang bermata emas air giok. Dia tidak melihat Long Chen yang berada 100 meter jauhnya. Pada saat ini, kepala klan ras air bergumam pada dirinya sendiri. Kunci mistik tir sebenarnya ada di sini. Mengapa aku tidak melihatnya saat terakhir kali aku datang ke sini? Wajah Jiangyi dipenuhi kecurigaan saat dia mengamatinya dan melanjutkan, setengah dari kunci mistik tir dimasukkan ke dalam kepala singa batu. Jika aku mencabut kuncinya, itu akan membangunkan singa batu. Siapa yang mengatur ini? Tidak peduli apapun, mistik tir ski adalah hal terpenting di Five Elements Union. Dia harus mendapatkannya. Sedangkan Jade Water Golden Ice Beast, itu hanya binatang tingkat raja tingkat sembilan. Dia berada di tingkat pertama Heaven Martial Realm. Karena itu, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Mengenai menyapa yang lain, dia tidak punya waktu sekarang. Bagaimana jika seseorang menemukan tempat ini terlebih dahulu? Memikirkan hal ini, kepala klan ras air pun mengambil keputusan. Dia hanya berjarak sekitar 20 meter dari Jade Water Golden Ice Beast. Pada saat ini, dia mengubah bentuk tubuhnya dan dengan cepat bergerak menuju Jade Water Golden Ice Beast. Biarkan aku menunjukkan sesuatu yang menyenangkan. Di kejauhan, Long Chen terkekeh. Ia menyelam ke bawah Blue Water Golden Ibis dan mengambil kerikil keras dari jauh. Ia mengulurkan tangannya dan menjentikannya. Dengan kekuatannya, kerikil itu langsung merobek kulit Stoney Lion dan menjentikannya sejauh satu meter ke dalam tubuhnya. Setelah berubah menjadi singa batu, tubuh binatang mata emas air giyok tidak sekuat sebelumnya. Oleh karena itu, serangan kecil Long Chen telah sepenuhnya membuat singa batu waspada. Tidak mudah bagi kepala klan ras air untuk mendapatkan kunci Mystic Tyrk. Karena Long Chen sudah menyelam sangat dalam, ketua klan ras air tidak merasakan suara pasir yang menerobos dasar air sampai ia mencapai kaki binatang mata emas air giyok. Akan tetapi, pada saat ini, dia merasa bahwa binatang mata emas air giyok itu terbangun dengan cepat. Ia bangun begitu cepat. Kepala klan ras air masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia terkejut. Di bawah matanya, singa batu, mulai dari kepala, mulai berubah dari abu-abu menjadi hijau. Ini adalah singa hijau besar. Ia memiliki surai tebal seperti jarum baja, dan tubuhnya dipenuhi dengan otototot yang kuat. Jelas bahwa kekuatan fisiknya jauh lebih kuat daripada serigala iblis pemakan matahari. Batu abu-abu itu dengan cepat berubah menjadi bagian luar berbulu hijau kebiruan yang mengalir dengan cahaya biru. Sebuah kekuatan penghancur meledak dari tubuh binatang mata emas air giyok. Tiba-tiba, binatang bermata emas air giyok membuka matanya. Sepasang mata ini berdiameter 2 meter. Mata binatang bermata emas air giyok secara alami berwarna emas. Mereka seperti dua matahari yang tersembunyi di dasar air. Mengaum. Terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga, dan air pun bergolak. Saat binatang bermata emas air giyok membuka matanya, ia melihat kepala klan ras air di depannya. Setelah tertidur selama bertahun-tahun, ia terbangun lagi. Hal ini membuat mata emas binatang bermata emas air giyok semakin kuat. Semakin pekat warna emasnya, semakin marah orang tersebut. Binatang buas. Meskipun klan air giyok telah terbangun, kepala klan masih tidak menganggapnya serius. Namun, dia tidak berani terlalu dekat. Sebaliknya, dia mundur agak jauh dan melihat binatang mata emas air giyok yang meraum dan mengaduk air. Dengan ukuran dan kekuatan binatang mata emas air giyok, di bawah gejolaknya, seluruh danau langit pertama menjadi semakin bergejolak. Orang-orang di sekitar danau langit pertama dapat merasakan perubahan ini. Jelas, raungan keras itu berarti bahwa seekor binatang iblis yang kuat telah muncul. Mereka yang berani dan kuat pergi ke tempat asal suara gemuruh itu. Mereka yang penakut dan lemah mundur setelah mendengar suara gemuruh mengerikan dari binatang iblis itu. Aku tidak bisa membiarkannya terus berlanjut. Aku harus menyelesaikannya dengan cepat. Memikirkan hal ini, pemimpin suku air bergegas ke depan binatang mata emas air biru seperti anak panah air. Baik manusia maupun binatang itu bertarung dengan sekuat tenaga, dan pertempuran sengit segera dimulai. Binatang mata emas air biru memiliki tubuh yang kuat dan terbiasa bertarung di air, tetapi wilayah pemimpin suku air lebih tinggi darinya. Setelah bertarung beberapa waktu, ketua klan ras air ternyata tidak dapat mengalahkan lawannya. Jika aku menunda lebih lama lagi, yang lain akan datang. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Memikirkan hal ini, kepala klan ras air buru-buru menggunakan alam miliknya yang termasuk dalam alam bela diri langit. Meskipun alam tingkat pertama alam bela diri langit tidak kuat, itu adalah cara yang sangat kuat untuk menyerang lawan di bawah alam bela diri langit, terutama binatang iblis. Kekuatan dari langit dan bumi mengikat tubuh binatang mata emas air giyok. Perasaan tidak bisa bergerak ini membuat binatang mata emas air giyok semakin marah. Ia meraung sekuat tenaga dan mengencangkan otot-ototnya, menimbulkan gelombang dan menghancurkan pusaran air alami. Air jernih tanpa jejak. Setelah menggunakan realem untuk mengikat lawan, kepala klan ras air dengan ringan menekan telapak tangannya di dahi binatang mata emas air giyok. Pada saat yang sama, ia dengan cepat mengeluarkan kunci suantir. Binatang buas mata emas air giyok menjerit kesakitan setelah terkena teknik pertempuran tingkat kaisar seperti itu. Telapak tangan air jernih tanpa jejak telah menghancurkan otaknya secara langsung. di alam kaisar iblis yang dapat menahan serangan telapak tangan dari seorang ahli di alam bela diri langit. Jelas, binatang buas mata emas air giyok tidak dapat menahannya. Longchen bisa merasakan bahwa di bawah serangan habis-habisan kepala klan ras air, kekuatan hidup binatang mata emas air giyok menghilang dengan cepat. Inilah kesempatanku. Longchen langsung berlari ke kaki binatang iblis bermata emas air giyok. Binatang iblis yang sudah hampir mati itu tidak punya banyak kekuatan untuk melawan. Tubuhnya yang besar dan tak terbatas langsung dicengkram oleh Longchen ke alam kekosongan besar. Binatang raksasa mata emas air giyok itu lenyap begitu saja. Setelah memperoleh inti iblisnya, Longchen dapat mencoba mengolah segel selubung surga milik Suantirk. Akan tetapi, kunci mistik tirk tetap diambil oleh kepala klan ras air. Setelah kunci binatang bermata emas air giyok diambil, Longchen dan kepala klan ras air saling memandang dari jarak 100 meter. Saat itulah kepala klan ras air menyadari bahwa sebenarnya ada orang lain di sampingnya. Yang lebih penting, orang ini sebenarnya adalah Longchen. Kaulah yang mengejutkan binatang bermata emas air giyok dan membangunkannya. Mata kepala klan ras air tampak suram saat dia menggertakkan giginya dan bertanya. 823. Pemimpin suku air telah memasukkan kunci mistik tirk ke dalam cincin penyimpanan di ibu jarinya. Longchen hanya berada di level ke-8 alam bela diri bumi. Tanpa pengalaman bertarung melawan para ahli di alam bela diri langit, Longchen tidak berani menyentuhnya. Tujuan utamanya adalah mayat binatang mata emas air giyok. Sekarang setelah dia mendapatkannya, dia sudah merasa puas. Mengenai kuota harta karun lima kaisar, Longchen tidak terlalu mempedulikannya. Itu tidak berarti bahwa jika satu pihak memiliki lebih banyak orang, mereka pasti akan mendapatkan harta karun yang sebenarnya. Itu tergantung pada keberuntungan dan kekuatan. Jelas saja, kelima pemimpin aliansi lima elemen semuanya berada di alam bela diri langit biasa. Jadi itu kamu, Longchen. Aku membunuh binatang bermata emas air giyok. Mayat itu seharusnya milikku, tetapi kamu dengan paksa mengambilnya. Aku berteman dengan Bailan, dan aku juga lebih tua darimu. Namun, kamu sangat impulsif. Kamu tidak punya sopan santun. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat kembalikan mayat binatang bermata emas air giyok kepadaku. Jika tidak, aku tidak akan bersikap sopan kepadamu. Pemimpin suku air mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin. Longchen sama sekali tidak takut. Ia berkata, Aku, Longchen, bukan anak kecil. Pemimpin, jangan menakut-nakuti aku dengan ini. Aku mampu mengambil ini karena kemampuanku sendiri. Aku tidak meminta mistik tirkski kepadamu, tetapi kamu meminta jade water golden ice bis kepadaku. Kamu terlalu sombong. Melihat Longchen tidak memberikannya, pemimpin suku air tahu bahwa Bailan dan yang lainnya ada di dekatnya. Ketika mereka tiba, akan sangat sulit untuk berurusan dengan Longchen. Memikirkan hal ini, dia tidak mengatakan apa-apa dan mengulurkan tangan untuk menangkap Longchen. Untuk mencegah Longchen melarikan diri, kekuatan alam bela diri langit, domain, menekan ke arah Longchen. Kekuatan, domain, ada di segala arah. Tidak dapat dilihat atau disentuh. Ini adalah seniman bela diri di alam bela diri langit. Dia menggunakan jiwa bela diri untuk menggunakan kekuatan dunia ini untuk menekan Longchen. Namun, bagi Blood Escape, domain, alam surga level 1 agak kurang memadai. Hal pertama yang dilakukan Longchen adalah menggunakan teknik melarikan diri dari darah. Ia berubah menjadi cahaya merah menyala dan dengan cepat menghilang dari pandangan leluhur suku air. Ini adalah pertama kalinya ia menggunakan teknik melarikan diri dari darah setelah mencapai alam ini. Leluhur suku air tercengang oleh kecepatannya. Jangan pergi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Longchen sudah pergi. Pemimpin suku air ditinggalkan sendirian dalam keadaan linglung. Bocah itu benar-benar licin. Lain kali aku melihatnya sendirian, aku pasti akan memberinya pelajaran. Teknik melarikan dirinya sangat cepat. Bagaimana mungkin menantu Bailan begitu misterius? Dia baru saja memperoleh kunci Mystic Tyrk. Ini adalah harta karun yang sebenarnya. Itu adalah kunci bagi Five Elemen Union untuk dapat mendominasi myriad kingdoms di masa depan. Water Tribae Patriark khawatir bahwa dia akan bertemu dengan dua ahli super, Bailan dan Wulian. Dia tidak lagi peduli dengan Longchen dan bergegas menuju permukaan Danau Tianyi. Selama dia bergegas keluar dari air, dia seharusnya aman. Ketika Patriark suku air bergegas keluar dari air, pada dasarnya semua orang di Danau Tianyi juga bergegas keluar dari air. Pada saat itu, semua orang melihat ke arah Patriark suku air. Mereka tahu bahwa aku memperoleh kunci Mystic Tyrk. Patriark suku air terkejut. Ia kemudian teringat pada Longchen. Ia tahu bahwa Longchen pasti telah membocorkannya. Tentu saja, itu tidak masalah. Sekarang kunci Mystic Tyrk ada di tangannya, selain ras dewa dan ras iblis, siapa lagi yang berani merebutnya. Jika lima leluhur klan dan leluhur jin ada di sini, bahkan Bailan dan Wulian tidak akan berani bergerak. Pada saat itu, ada ribuan orang yang mengambang di atas Danau Tianyi. Para seniman bela diri biasa itu menatap leluhur suku air tanpa daya. Orang-orang dari persatuan lima elemen dengan cepat berkumpul di samping leluhur suku air. Lima leluhur klan dari persatuan lima elemen tiba dengan sangat cepat. Ahli terkuat dari persatuan lima elemen, leluhur jin, juga telah tiba pada saat ini. Dengan cara ini, semuanya akan sangat mudah. Apakah kau benar-benar mendapatkan kunci Mystic Tyrk? Leluhur jin bertanya dengan cemas. Kegembiraan tampak jelas di wajah kelima leluhur. Persatuan lima elemen sebelumnya, hanya ada satu kunci. Dengan kunci lainnya, empat ahli alam bela diri langit akan dapat masuk. Total ada sepuluh tempat, dan mereka telah menempati hampir setengahnya. Kalau mengandalkan keberuntungan seperti hari ini, peluang mereka mendapatkan harta karun itu tentu jauh lebih besar daripada yang lain. Bagus, bagus. Setelah patriark suku air menganggup dengan gembira, leluhur jin tertawa terbahak-bahak. Ia menepuk bahu patriark suku air dan berkata, bagus sekali. Prestasimu hari ini akan tercatat dalam silsilah persatuan lima elemen. Namamu akan dikenal sepanjang masa. Terima kasih, leluhur tua. Kata patriark suku air dengan cepat. Ada pun yang lainnya. Pada saat ini, Jinzu melihat sekeliling. Mata emasnya seperti dua matahari kecil, melepaskan kekuatan yang membakar dan menindas. Sikap yang mengesankan dari alam bela diri surga tingkat kedua menyebabkan para seniman bela diri biasa itu mundur ketakutan. Semuanya, jika kalian tidak ingin mati di Danau Tianyi ini, enyahlah. Kami telah memperoleh kunci Mystic Tirk. Aku sarankan kalian lari untuk menyelamatkan diri. Jika kalian membuatku marah, tidak seorang pun dari kalian akan hidup. Suara gemuruh menyebar ke segala arah. Leluhur Jin adalah salah satu dari sedikit ahli super di Myriad Kingdoms Domain. Kekuatannya luar biasa, sampai-sampai orang-orang akan gemetar ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Sebelumnya, dia tidak menunjukkan dirinya, itulah sebabnya yang lain berani mencari di sini. Sekarang setelah Five Elemen Union memperoleh kunci Mystic Tirk dan leluhur Jin keluar untuk menegur mereka, para seniman bela diri biasa itu saling memandang dengan cemas. Mereka sudah menyerah. Di dasar Danau Tianyi, telah terjadi banyak pembunuhan. Banyak orang sebenarnya telah memperoleh banyak keterampilan pertempuran, kristal kerajaan, ramuan, dan senjata ilahi. Itulah hasil yang mereka peroleh dari perjalanan ini. Tentu saja, lebih banyak orang kehilangan nyawa karena keserakahan. Tidak banyak orang seperti Long Chen yang memiliki begitu banyak kemampuan Mystic yang menyelamatkan nyawa. Para seniman bela diri biasa pergi satu demi satu. Meskipun mereka tidak mau, mereka tidak meledak. Di Danau Tianyi yang luas ini, hanya tersisa tiga faksi. Di antara silsilah Dewa Angin, hanya Feng Qing dan Wu Lian yang berdiri bersama. Jelas, Feng Qing mengambang di belakang Wu Lian. Dan di antara silsilah Setan Guntur, Bai Lan dan Wu Ji berdiri berdampingan. Di samping Bai Lan ada Long Chen. Setelah Long Chen keluar dari dasar danau, dia telah menemukan Bai Lan dan Lei Ji. Sebelumnya, dialah yang menyebarkan berita tentang kunci Mystic Tirk. Danau Tianyi ini sedang kacau. Karena kunci Mystic Tirk telah diperoleh, Long Chen menggunakan metode ini untuk menghentikan lebih banyak pembunuhan. Niat baiknya memang efektif. Di bawah teguran leluhur jin, para seniman bela diri biasa itu telah mundur keluar Danau Tianyi. Tentu saja, Long Suke adalah satu-satunya yang tersisa yang tidak tergabung dalam faksi manapun. Kalian yang sedikit, silakan kembali dan cari lokasi alam Mystic 5 Kaisar. Siapapun yang menemukan pintu masuk ke alam Mystic 5 Kaisar, beritahu yang lain. Ketika kita telah mengumpulkan lima kunci 5 Kaisar, kita akan membuka alam Mystic 5 Kaisar bersama-sama. Leluhur jin melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang jelas. Dia, yang telah memperoleh dua kunci 5 Kaisar, telah menjadi pemimpin. Karena lima kunci 5 Kaisar telah muncul, langkah selanjutnya adalah mencari alam Mystic 5 Kaisar. Selain Long Chen, tidak ada seorang pun yang tahu di mana alam Mystic 5 Kaisar berada. Pada saat ini, Long Chen teringat pertemuannya di Micheng. Di Micheng, orang-orang dari ras iblis itu sepertinya mengatakan bahwa alam Mystic 5 Kaisar baru akan dibuka lima bulan kemudian, satu bulan sebelum pemakaman primordial berakhir. Mereka melemparkan kunci 5 Kaisar untuk kita dapatkan. Kalau begitu, mereka seharusnya memberitahu kita jalan masuk ke alam Mystic 5 Kaisar dan waktu pembukaannya. Tepat saat Long Chen memikirkan hal ini, tiba-tiba, aura mengerikan turun. Para kultifator biasa itu bahkan tidak punya waktu untuk pergi sebelum mereka ketakutan oleh aura mengerikan ini dan menoleh. Wajah Bailan dan Lei Ji menjadi sedikit gugup. Bailan tidak mengatakan apa-apa dan menarik Long Chen ke tepi danau langit pertama. Kecepatan Bailan begitu cepat sehingga bahkan sebanding dengan blood escape milik Long Chen. Dalam sekejap, Long Chen dibawa ke tepi danau langit pertama. Adapun orang-orang dari Sekte Angin Ilahi dan aliansi lima elemen, mereka juga tiba di tepi danau langit pertama dengan cemas. Alasan mereka meninggalkan danau langit pertama adalah karena mereka merasakan aura mengerikan itu berasal dari danau langit pertama. Aura binatang iblis yang mengerikan. Ternyata ada binatang iblis yang mengerikan di pemakaman primordial. Tepat saat dia menstabilkan tubuhnya, Bailan melihat ke arah danau langit pertama dengan kaget. Binatang iblis. Pikiran Long Chen berbeda dari yang lain. Dia merasa ada yang salah dengan kemunculan monster saat ini. Terlebih lagi, monster itu bahkan menurut Bailan sangat menakutkan. Sebenarnya, para kultifator biasa itu tidak punya waktu untuk pergi. Mereka menoleh dan menatap kosong. Di bawah tatapan heran dan ragu dari kerumunan, danau Tianyi yang sudah kacau menjadi lebih ganas. Air danau melonjak ke langit dan bayangan besar perlahan-lahan muncul dari dasar danau. Bayangan ini lebarnya ratusan meter. Jauh lebih lebar dari tubuh Jade Ice Beast. Dan ini hanya permukaan bayangannya. Pada saat ini, bahkan Long Chen dapat merasakan betapa mengerikan aura binatang iblis ini. Dia berani menyimpulkan bahwa binatang iblis ini pastilah setingkat kaisar atau lebih tinggi. Melihat bagaimana Bailan begitu tidak yakin, kekuatan binatang iblis ini kemungkinan besar berada di atas tingkat kaisar kelas 3. Pertanyaannya adalah, apakah pemakaman primordial memiliki binatang iblis yang begitu kuat? Long Chen tahu siapa orang di balik layar permainan pemakaman primordial. Tak perlu dikatakan lagi, banyak kebenaran akan terungkap dengan munculnya binatang iblis ini. Di bawah tatapan kaget semua orang, air danau langit pertama membumbung tinggi ke langit dan riak-riak memenuhi langit. Kemudian, bayangan besar muncul dari dasar danau. Yang muncul di depan semua orang adalah kepala binatang iblis yang besar. Ini adalah seekor naga banjir. Long Chen terkejut saat mengetahui bahwa kepala yang keluar dari air itu sebenarnya adalah kepala seekor naga banjir. Selain itu, itu adalah naga banjir berwarna ungu tua. Wajah naga banjir ini sangat ganas dan sangat besar. Sepasang mata hitamnya seperti pusaran air. Seluruh kepalanya jauh lebih besar dari First Skywater City. 824. Fat Chet, binatang iblis macam apa itu? Dia sangat besar dan sangat menakutkan. Long Chen segera berkomunikasi dengan Kiten melalui alam virtual agung. Dia mundur bersama Bailan dan yang lainnya. Apa yang perlu ditakutkan? Itu hanya naga berdarah ungu tingkat kaisar tingkat 9. Itu bahkan bukan monster. Dulu, aku bisa meledakkan banyak naga berdarah ungu hingga mati hanya dengan satu tarikan napas. Di alam maya agung, iblis mimpi berbulu itu membuka matanya dengan malas dan berkata. Tingkat 9 tingkat kaisar. Long Chen menarik napas dingin. Kekuatannya setara dengan kekuatan seorang kultifator tingkat ke-9 dari alam bela diri langit. Long Chen baru saja bangkit dari level pertama alam bela diri bumi. Dia tahu seberapa besar perbedaan antara level pertama dan level ke-9 alam bela diri bumi. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Bailan dan yang lainnya adalah naga banjir darah ungu dari level ke-9 alam kaisar. Tidak diragukan lagi, jika naga banjir darah ungu ingin menyerang, ia dapat dengan mudah membunuh Bailan dan yang lainnya dengan satu sapuan cakarnya. Long Chen memperkirakan bahwa naga banjir darah ungu paling tinggi berada pada level kaisar tingkat 3. Dia tidak menyangka itu adalah level kaisar tingkat 9. Kiten, kau tidak berbohong padaku. Itu benar-benar level kaisar peringkat 9. Tanya Long Chen sambil mundur. Dia tahu tidak ada gunanya mundur. Bahkan jika dia menggunakan teknik melarikan diri dari darah, dia tidak akan bisa melarikan diri sendirian. Kenapa aku harus berbohong padamu? Ini bukan pertama kalinya kamu melihatnya. Apa yang perlu ditakutkan? Naga banjir darah ungu adalah binatang iblis dari alam kekaisaran yang sunyi. Itu adalah monster tingkat kaisar iblis. Tidak mengherankan jika itu adalah monster tingkat kaisar peringkat 9, kata Kiten malas, sambil meregangkan pinggangnya. Hal ini membuat Mosya Olang yang berada di sebelahnya ingin menamparnya. Jika Kiten berada di luar alam virtual besar, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Dia tidak akan mengatakan hal-hal sarkastis seperti itu jika dia berada di alam virtual besar dan dia tidak dalam bahaya. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Long Chen berpikir sejenak dan teringat malam itu ketika Kiten pergi ke Mi Cheng sendirian. Melalui jimat naga virtual agung, Long Chen telah melihat sisik ungu di salah satu tangan pria itu. Long Chen menduga bahwa naga banjir darah ungu adalah salah satu dari enam iblis. Long Chen merasa lega saat memikirkan hal ini, karena dia tahu bahwa jika memang begitu, naga banjir berdarah ungu itu tidak akan melakukan apapun kepada mereka. Sebaliknya, ia akan memberitahu Bailan dan yang lainnya cara membuka harta karun lima kaisar. Seperti yang dibayangkan Long Chen, penampilan naga banjir darah ungu berubah sangat cepat. Tubuhnya yang besar menghilang dan berubah menjadi cahaya ungu. Perlahan-lahan ia mengembun menjadi seorang pria tampan berjubah ungu di udara. Pria ini tampak persis seperti manusia. Tidak ada sisik ungu di tangannya, tetapi Long Chen tahu bahwa ini adalah transformasi. Jika ia dalam keadaan alami, tangannya pasti akan tertutup sisik. Jangan lari, aku tidak punya niat jahat padamu, seperti yang Long Chen duga, pria berpakaian ungu itu memiliki senyum hangat di wajahnya saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Mendengar suaranya, orang-orang yang melarikan diri dengan panik tampak berhenti di bawah sihir misterius. Bahkan Bailan dan yang lainnya pun berhenti. Ketiganya saling memandang dengan cemas sebelum menatap pria berjubah ungu itu dengan waspada. Bailan berkata dengan lembut, aku tidak tahu apa latar belakang binatang iblis ini. Mari kita amati situasinya terlebih dahulu. Jika situasinya tidak tepat, kita akan berpencar dan melarikan diri. Benar sekali. Nenek moyang kita tidak pernah memberitahu kita bahwa akan ada binatang iblis yang begitu menakutkan di Danau Tianyi ini. Naga banjir raksasa ini. Kurasa tidak ada catatan tentang binatang iblis seperti itu dalam Catatan Binatang Iblis. Suara Leiji dipenuhi dengan kegelisahan dan ketakutan. Dia meramalkan bahwa jika naga banjir darah ungu benar-benar marah dan mulai membunuh orang, tidak banyak orang di sini yang akan mampu bertahan hidup. Jangan khawatir, kurasa dia tidak punya niat membunuh siapapun. Kalau tidak, dia tidak akan berubah menjadi manusia. Longchen tahu yang sebenarnya, tetapi dia tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Jadi, dia menghibur mereka untuk sementara waktu. Perkataan Longchen masuk akal. Setelah memikirkan hal ini, Leiji dan Bai Lan menghela napas lega. Mereka patuh tetap berada di tengah kerumunan dan menunggu situasi berkembang. Pada saat yang sama, orang-orang dari aliansi lima elemen dan garis darah angin ilahi berada dalam situasi yang sama. Di depan monster yang kuat ini, bahkan Wu Lian berdiri diam. Pada saat ini, tidak ada yang berani bergerak. Pandangan mereka terfokus pada naga banjir darah ungu di atas Danau Tianyi. Mereka tidak berani bersuara dan hanya bisa menatapnya dengan patuh. Adegan hening ini membuat naga banjir darah ungu sangat puas. Dia tersenyum dan mengangguk, dan suaranya yang merdu menyebar kemana-mana. Aku adalah Sisue, monster di bawah naungan mistik tir dari lima kaisar. Aku telah hidup selama lebih dari sepuluh ribu tahun. Tahun itu, lima kaisar memimpin para ahli dari domen sepuluh ribu kerajaan untuk melawan musuh. Ada banyak korban, dan hanya aku, Sisue, yang selamat. Namun, kurasa legendaku tidak diwariskan. Terlalu banyak orang yang meninggal tahun itu. Pada titik ini, Sisue menampakkan ekspresi sedih. Mendengar kata-kata itu, yang lainnya sungguh merasa lega. Memang, dalam legenda, tidak ada monster seperti Sisue. Benar sekali. Dalam legenda, lima kaisar tampaknya tidak memiliki monster di bawah mereka. Naga banjir ini ternyata sudah hidup lebih dari sepuluh ribu tahun. Bukankah itu berarti kekuatannya dianggap sangat kuat di antara para kaisar? Kerumunan itu berdiskusi dengan lembut, tidak berani berbicara terlalu banyak. Long Chen tertawa dalam hatinya. Naga banjir darah umu ini benar-benar tidak tahu malu. Ia benar-benar berpura-pura menjadi binatang iblis di bawah mistik tir. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu harta karun lima tir. Oleh karena itu, semuanya terkait dengan harta karun lima tir. Long Chen menatap Bai Lan dan Lei Ji. Dari ekspresi mereka, mereka tampaknya sudah mempercayainya. Tidak banyak informasi yang tertinggal tentang perang antara lima kaisar. Mereka bahkan tidak tahu siapa musuh lima kaisar. Namun, Long Chen tahu bahwa musuh dari domen sepuluh ribu kerajaan sebenarnya adalah beberapa monster dari domen kaisar yang sunyi. Di wilayah sepuluh ribu kerajaan, ini akan menjadi malapetaka. Namun, bagi monster di wilayah kaisar desolate, ini hanyalah masalah kecil. Musuh lima kaisar adalah monster. Bagaimana mungkin naga banjir darah ungu yang begitu kuat bisa menjadi monster di bawah komando Mystic Tyrk? Orang harus tahu bahwa kekuatan naga banjir darah ungu ini sebanding dengan tujuh penguasa bintang cemerlang. Long Chen hanya memiliki kekuatan seperti yang dimilikinya saat ini karena dia telah memperoleh warisan dari Seven Brilliance Star-Lord. Pada saat ini, setelah mendengar perkenalan diri naga banjir darah ungu, para kultifator biasa dengan cepat mempercayainya. Dimulai dari orang pertama yang berlutut di tanah, banyak orang lain yang mengikutinya. Tentu saja, ada beberapa yang tidak mempercayainya. Namun, karena semua orang telah berlutut, apa yang akan mereka lakukan jika monster itu tidak berlutut dan malah membunuh mereka? Oleh karena itu, semua orang berlutut satu demi satu. Satu-satunya yang tidak berlutut mungkin adalah orang-orang dari sembilan klan besar. Tanpa izin dari pemimpin klan, yang lain tidak berani melakukan tindakan gegabuh. Tentu saja, jika pemimpin klan memimpin, mereka pasti akan berlutut tanpa ragu-ragu. Kamu tidak perlu berlutut di hadapanku. Pada saat ini, pria berjubah umu itu tersenyum dan berkata. Tatapannya beralih ke tempat Longchen dan yang lainnya berada dan berkata, aku masih hidup sehingga keturunan lima kaisar dapat mencari harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Sekarang setelah kunci lima kaisar muncul, aku muncul hari ini untuk memberitahu mereka yang telah memperoleh kunci lima kaisar. Dalam waktu lima bulan, bawa kunci lima kaisar ke pusat kota yang hancur di medan perang abadi. Di sana, altar lima warna akan muncul. Itu akan menjadi pintu perang orang yang memiliki kunci lima kaisar saling bertukar pandang dan semakin yakin dengan kata-kata pria berjubah umu itu. Sebelumnya, mereka memang sangat curiga dengan medan perang abadi. Bagaimanapun, itulah intinya. Setelah berkata demikian, lelaki berjubah umu itu menambahkan, kalian semua adalah keturunan dari lima kaisar. Aku harap setelah kalian memiliki harta karun yang ditinggalkan oleh mereka, kalian akan mampu memperkuat sepuluh ribu kerajaan. Jika ada yang menggunakan harta karun lima kaisar untuk tujuan jahat, maka suatu hari, aku, Zizue, akan muncul di hadapan kalian dan mengambil harta karun lima kaisar itu. Setelah mengatakan itu, pria berjubah umu itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menyelam ke danau Tianyi. Dia tidak menggunakan teknik pelacakan lagi. Dia benar-benar pergi dengan cepat. Longchen menyipitkan matanya. Dalam mata iblis pemakan jiwa, dia melihat bahwa pria berjubah umu itu tidak menyelam ke dasar danau. Sebaliknya, dia pergi ke arah lain dengan kecepatan yang sulit ditangkap dengan mata telanjang. Ini berarti bahwa dia bukanlah binatang iblis di bawah suantir tetapi seseorang dari domain kaisar desolate yang menginginkan harta karun lima kaisar. Orang ini adalah Marsial Emperor tingkat sembilan. Tentu saja, kenam orang lainnya juga tidak akan lemah. Jika memang begitu, maka Longchen harus menghadapi enam lawan yang menakutkan seperti itu. Dengan cara ini, ingin mendapatkan harta karun lima kaisar akan lebih sulit daripada naik ke surga, jejak ketidakberdayaan muncul di hati Longchen. Jika bukan karena mimpinya mengejar Lingqi, Longchen pasti ingin menyerah. Setelah lelaki berjubah umu itu pergi, Longchen menyadari bahwa sekelilingnya benar-benar kacau. Para seniman bela diri biasa berdiskusi dengan bersemangat. Bagi mereka, ini hanyalah sebuah keajaiban. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa seekor binatang iblis di bawah suantir benar-benar dapat bertahan hidup sampai sekarang. Sepertinya banyak aturan permainan di pemakaman purba mungkin ditetapkan oleh binatang iblis bernama Zizue ini, termasuk token makam purba, dan bukan oleh tamu-tamu misterius dari domain kaisar. Bailan mengerutkan kening saat berbicara. Dia membayangkan bahwa pemakaman purba ditinggalkan oleh lima kaisar untuk menempa keturunan mereka. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa naga air berdara umu sebenarnya adalah salah satu tamu dari domain kaisar. Bailan sangat yakin, begitu pula para pemimpin klan lainnya, terutama orang-orang dari aliansi lima elemen. Mereka merasa bahwa kunci mistik tirk yang mereka peroleh pasti diberikan kepada mereka oleh naga air berdara umu. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan langsung dari lima kaisar. Mereka adalah sekelompok orang yang memiliki garis keturunan dari lima kaisar. 825 Semuanya, kalau begitu, kita tidak perlu merepotkan Tuan Sik Su E lagi. Mari kita bertemu di medan perang abadi dalam lima bulan. Wajah leluhur Jin berseri-seri merah saat dia menangkupkan kedua tangannya. Selamat tinggal, kata Wulian. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia pergi bersama Feng King. Selama lima bulan ini, mereka mungkin bisa meningkatkan kekuatan mereka. Semua orang punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri dan menunggu pertempuran terakhir. Lima bulan tidaklah terlalu lama atau terlalu singkat. Ayo kembali ke Greenwood Sky City. Long Chen, aku akan memberimu tempat yang kujanjikan. Lima bulan kemudian, kau akan mengikuti kami ke Everlasting Battlefield. Bagaimana menurutmu? Tanya Bai Lan. Long Chen berpikir sejenak. Selanjutnya, ia harus mengolah lapisan kesembilan dari Earth Martial Realms Earth Martial Fist Manual, serta Dark Emperor Overturning the Sky Sail, dan berusaha untuk menerobos. Azurewood Heavenly City adalah lingkungan yang tenang, akan lebih baik jika ia bisa pergi ke sana. Karena itu, dia menganggup tanda setuju. Di mata orang luar, Long Chen harus kembali ke kota langit kayu hijau. Bagaimanapun, tunangannya masih di sana. Mengenai pernikahan, Bai Lan sudah membicarakannya dengan orang lain. Setelah mereka kembali ke wilayah kerajaan Segudang, mereka akan seperti Wu Guangyu dan Lin Siangin. Namun, ini palsu. Target Long Chen adalah domain kekaisaran. Masalah di kota Air Tianyi secara resmi berakhir. Long Chen dan Bai Lan Lei Ji berjalan menuju ke arah kota surgawi Cianwood. Sedangkan Wu Lian dan yang lainnya, mereka berjalan menuju ke arah kota raksasa emas berkilau. Adapun aliansi lima elemen, mereka menjauh dari kota Air Tianyi dan menuju wilayah tanah tebal untuk menghindari mengganggu naga air berdarah ungu. Bagaimanapun juga, pada titik ini, tidak ada gunanya menduduki suatu wilayah. Harta karun lima kaisar merupakan harta karun utama di pemakaman kuno. Kota Langit Kayu Hijau Wilayah hutan hijau dipenuhi pepohonan. Pohon yang menopang kota Langit hutan hijau sangat besar. Pohon itu bagaikan tembok besar antara langit dan bumi. Pemakaman purba ini dulunya merupakan bagian dari wilayah kerajaan Miriat. Ini adalah kediaman dari apa yang disebut lima kaisar. Adapun kota surgawi Kayu Biru ini, itu adalah kediaman salah satu dari lima kaisar, kaisar king. Lima orang berjubah hitam melayang di samping pohon besar di bawah kota surgawi Greenwood. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita yang sepenuhnya diselimuti jubah hitam. Dia terkekeh. Si Violet Snow itu bilang dia ingin menakut-nakuti semut kecil itu. Aku benar-benar tidak tahu situasi lucu macam apa yang akan terjadi. Di bawah tubuhnya yang besar itu, bukankah orang-orang dari ras dewa dan ras iblis akan ketakutan setengah mati? Ria berjubah hitam lainnya tertawa. Tentu saja. Orang-orang di wilayah kerajaan Miriat benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Seberapa kuat mereka. Mereka adalah makhluk seperti semut, tetapi mereka berani menyebut diri mereka dewa atau setan. Bahkan kita tidak berani berbicara tentang dewa dan setan sejati, apalagi mereka, kata pria berjubah hitam lainnya. Jangan bicara tentang wilayah kerajaan Segudang. Katakan padaku, sangat disayangkan pohon kuno sebesar itu tidak menjadi anggota ras iblis kita, kata wanita itu dengan genit. Salah seorang lelaki berjubah hitam menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kau ingin menjadikan pohon kuno itu sebagai anggota ras pohon merah menyalamu lagi. He he, kali ini aku membawa banyak buah pohon merah menyala. Tidak mudah menemukan pohon kuno sebesar itu. Tentu saja, aku harus mencobanya. Ada terlalu banyak orang di pemakaman purba. Mereka merusak pemandangan. Biarkan beberapa dari mereka mati terlebih dahulu. Tampaknya ada cukup banyak orang yang tinggal di kota di pohon kuno itu. Biarkan mereka semua mati. Kalian mundur dulu dan lihat aku. Keempat orang lainnya saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka segera mundur. Wanita yang tersisa mengeluarkan batu merah menyala dari suatu tempat. Batu ini tampak seperti buah. Tidak heran jika disebut buah api merah. Buah api merah ini terbakar dengan api merah. Suhunya sangat tinggi, begitu tingginya sehingga Longchen dan yang lainnya tidak dapat membayangkannya. Di dalam batu, itu tampak seperti pohon yang mengjulang tinggi. Itu menari dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Sayang, dengarkan aku dengan patuh dan jadilah bayi klan Scarlet Flame Trinku. Kau boleh membunuh sebanyak yang kau mau di pemakaman primordial ini dan menghancurkan sebanyak yang kau mau. Paling tidak, kau harus bisa membakar seluruh wilayah Greenwood ini hingga rata dengan tanah. Wanita itu dengan lembut meletakkan buah pohon merah menyala ke dalam batang pohon kuno. Kemudian, dia terkekeh dan pergi. Dari kata-katanya, sepertinya dia ingin mengubah pohon kuno menjadi binatang iblis berelemen api. Pohon memiliki atribut kayu dan secara naluri takut pada api. Namun, ras iblis ini dapat mengubahnya menjadi binatang iblis berelemen api. Sungguh mengejutkan. Ketiga wilayah kekaisaran memang misterius. Di belakangnya, pohon tua itu berubah diam-diam. Pada kulit batang pohon yang berwarna coklat dan layu, lapisan api merah muncul diam-diam. Karena Bailan mengkhawatirkan kedua wanita itu, mereka kembali ke kota surgawi Greenwood dengan kecepatan yang sangat cepat. Antara wilayah Tiansui dan wilayah Greenwood, mereka harus melewati medan perang abadi untuk mencapainya. Terakhir kali mereka meninggalkan medan perang abadi, mereka tidak terburu-buru dan membutuhkan waktu beberapa hari. Namun sekarang, dengan Bailan dan yang lainnya bepergian dengan kecepatan penuh, mereka hanya membutuhkan waktu dua hingga tiga hari. Aku terus-terusan punya firasat buruk. Aku tidak tahu kenapa. Saat mereka sedang dalam perjalanan, Bailan tiba-tiba berkata. Firasat sulit dijelaskan. Mungkin memang ada firasat seperti itu. Jadi ketika Leiji bercanda memarahi Bailan karena terlalu banyak berpikir, Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Ketiganya terus melaju dengan kecepatan penuh untuk beberapa jarak, dan mereka telah memasuki wilayah Greenwood. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Pertama-tama, bagian yang paling tidak normal adalah bahwa sebenarnya ada getaran gemuruh di tanah. Ini bukan getaran skala kecil, tetapi getaran skala besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini gempa bumi. Long Chen, Bailan dan yang lainnya saling memandang. Ayo cepat kembali. Mungkin ada bahaya di kota surgawi Greenwood. Bailan melotot dan siap meninggalkan Long Chen dan Leiji. Pada saat ini, Long Chen juga merasa ada yang tidak beres, jadi dia dengan cepat berubah menjadi transformasi Jiwanaga. Dengan cara ini, kecepatannya akan lebih cepat. Meskipun dia tidak bisa mengejar Bailan, dia masih bisa mengikuti dari jauh. Semakin mereka maju, semakin Long Chen merasa ada yang salah. Wilayah Greenwood awalnya sejuk, tetapi mengapa sekarang terasa panas? Siaolang, Fat Chat, apakah kau tahu apa yang terjadi? Long Chen bertanya sambil mengerutkan kening. Apa? Ada yang salah? Kata Kiten dengan heran. Tidak jauh darinya, ekspresi Mo Siaolang sama dengan Long Chen. Mo Siaolang adalah musuh alami api. Terus terang, dia bahkan bisa melahap semua api di dunia. Dia bisa mencapai alam raja tingkat ke-9 karena Wu Guang Yu telah memberinya banyak hal untuk dilahap. Mo Siaolang dan Long Chen telah bersama untuk waktu yang lama dan telah terinfeksi oleh sifatnya yang suka menghasut. Dia tidak akan menolak hal-hal itu. Sepertinya ada api di depan. Wilayah Greenwood sedang terbakar, Mo Siaolang tiba-tiba membuka matanya. Tidak mungkin. Long Chen tercengang. Hampir semua temannya di pemakaman kuno berada di wilayah Greenwood. Tempat ini benar-benar terbakar. Memikirkan hal ini, Long Chen tidak ragu lagi. Dia segera bergegas maju dengan sekuat tenaga. Dia tidak ingin Bailan dan yang lainnya melambat karena beban seperti dirinya. Dengan kecepatan penuh, mereka benar-benar mendekat dengan sangat cepat. Kali ini, banyak orang di kota surgawi Greenwood telah pindah ke kota air surgawi pertama. Mereka yang bertahan pada dasarnya berasal dari klan setan Guntur. Pada saat ini, saat Bailan maju, setelah setengah hari, mereka benar-benar bertemu dengan seorang pria dari klan setan. Pada saat ini, wajah pria itu penuh dengan kepanikan saat dia buru-buru melarikan diri. Pemimpin klan. Setelah pria itu dihentikan oleh Bailan, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Namun, kepanikan di wajahnya masih belum hilang. Dia berlutut di depan Bailan dan berkata dengan panik, itu. Kota surgawi Greenwood itu? Oh tidak, pohon besar di bawah kota surgawi Greenwood itu. Jangan cemas. Bicaralah pelan-pelan. Tatapan mata Bailan tampak suram. Jelas terlihat bahwa dia panik di dalam hatinya, tetapi dia dengan paksa mengendalikan dirinya. Seluruh tubuh pohon raksasa itu terbakar. Terlebih lagi, pohon itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Cabang-cabang pohon yang menyala-nyala menyerang sekelilingnya dengan ganas. Putri sulung dan putri kecil tampaknya tidak dapat turun dari kota surgawi Greenwood. Api itu telah menyebar. Hal yang tidak terbayangkan ini membuat Bailan dan yang lainnya, termasuk Longchen, tercengang. Pohon raksasa, seluruh tubuhnya terbakar. Apa yang terjadi? Aku ingat ada binatang iblis tipe tumbuhan. Mungkinkah pohon raksasa ini telah menjadi binatang iblis tipe tumbuhan? Kata Longchen tercengang. Anak kucing di alam void besar memberi Longchen sebuah jawaban. Itu benar. Di wilayah kekaisaran yang sunyi, ada ratusan juta klan binatang iblis. Jumlah mereka tak terhitung banyaknya. Di antara mereka, ada banyak binatang iblis, terutama binatang iblis berjenis tumbuhan. Mereka dapat menggunakan beberapa pohon kuno biasa untuk menciptakan jenis mereka sendiri, mengasimilasi pohon biasa menjadi binatang iblis berjenis tumbuhan. Jangan remehkan kekuatan binatang iblis berjenis tumbuhan. Banyak binatang iblis berjenis tumbuhan yang bahkan lebih mengerikan daripada binatang iblis. Aku ingat bahwa di antara enam klan binatang iblis, ada klan binatang iblis yang disebut klan pohon merah menyala. Agaknya, klan binatang iblis itu meletakkan buah pohon merah menyala ke dalam batang pohon kuno itu. Di momen krusial itu, Kiten tak tinggal diam dan menceritakan proses ajaib itu. Mereka yang mendengarnya hanya Longchen dan Mo Xiaolang. Dibandingkan dengan Longchen, Bailan hampir kehilangan akal karena satu-satunya hal yang didengarnya hanyalah bahwa putri sulung masih berada di atas kota surgawi Greenwood. Tanpa berkata apa-apa, Bailan melesat maju dengan kecepatan tercepatnya dan menyerbu. Kakak Bai, tenanglah. Lei Ji tahu bahwa Bailan sangat memanjakan putrinya. Sekarang setelah hal seperti ini terjadi, dia pasti akan menjadi gila. Longchen tidak peduli. Dia berlari secepat yang dia bisa, berharap bisa mengejar Bailan. Kakak, biar aku saja. Mo Xiaolang di alam kekosongan besar berubah wujud menjadi serigala iblis pemakan matahari. Dalam hal kecepatan, dia jauh lebih cepat daripada Longchen saat dia berlari liar di hutan. 826. Saat dia maju, keributan di depannya semakin keras dan keras. Aura api juga semakin pekat. Longchen mengangkat kepalanya dan melihat asap hitam mengepul dari awan di depannya. Di bawah asap hitam itu ada dinding api besar yang menghubungkan langit dan bumi. Longchen tahu bahwa itu pasti suku pohon api merah. Panas yang menyengat dipancarkan dari pohon Greenwood Raksasa yang telah berubah menjadi klan pohon api merah. Pohon ini seperti bayi yang baru saja lahir. Tentu saja, ini bukan suku pohon api merah murni. Setelah kekuatan buah api merah abis, ia akan kembali berubah menjadi pohon kuno. Namun, untuk menghabiskan kekuatan buah api merah, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Anak kucing menjelaskan. Apakah ada cara untuk menaklukkan suku pohon api merah? Seberapa kuat mereka sekarang? Longchen bertanya dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Lei Ji dan Bai Lan ada di depannya. Bai Lan tidak terlihat dimanapun. Longchen duduk di punggung Xiaolang dan terbang tinggi di langit. Serigala pemakan matahari bergerak cepat menembus hutan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Kakak, ku rasa aku punya cara. Buah api merah juga merupakan harta karun atribut api. Jika aku bisa melahapnya, kekuatan buah api merah bahkan mungkin membuatku bisa naik ke binatang iblis tingkat kaisar yang sebenarnya. Sebelum Kiten sempat menjawab, Mo Xiaolang sedikit bersemangat. Bisakah kau mengetahui lokasi buah api merah? Tanya Longchen. Jika dia bisa memahami lokasinya, akan lebih mudah untuk menemukan buah api merah. Jika tidak, dengan ukuran pohon kuno itu, akan lebih mudah bagi Longchen untuk menemukan buah api merah. Selama dia mengeluarkan buah api merah, pohon kuno itu seharusnya bisa kembali ke penampilan aslinya. Tentu saja, persepsiku terhadap harta karun berelemen api sangat kuat. Bahkan sekarang, aku tahu di mana harta karun itu berada. Namun, kakak, kau telah membunuh Wu Guangyu. Sekarang Wu Guangyu telah menghilang, jika aku muncul, bukankah orang lain akan tahu bahwa kau telah membunuhnya? Mo Xiaolang memikirkan hal lain. Memang, jika dia terbongkar, Longchen akan langsung mendapat masalah. Wu Lian tidak akan membiarkan putranya terbunuh begitu saja. Longchen kembali ke kota surgawi Qianwood dan Wu Lian pergi ke kota emas berkilau. Pada saat itu, mereka mungkin sudah mengetahui tentang hilangnya Wu Guangyu. Harus dikatakan bahwa Longchen pasti akan menjadi salah satu tersangka. Longchen berpikir sejenak dan merasa bahwa nyawa klan Iblis Petir dan klan Iblis Petir lebih penting. Jadi, dia berkata, itu bukan masalah. Jika kita bisa menyelamatkan mereka dan bersembunyi dari klan pohon api merah, kita akan menemukan tempat terpencil untuk berkultivasi dan bertahan sampai lima bulan kemudian. Lima bulan kemudian, ketika harta karun lima kaisar terbuka, kita akan kembali. Jika aku bisa membuat lebih banyak kemajuan, dan Xiaolang juga bisa mencapai alam kaisar, kita seharusnya bisa menghadapi para ahli alam surga dengan bergandengan tangan. Adapun Wu Lian, dia mungkin bahkan memiliki kekuatan untuk melawan mereka secara langsung. Jika tidak, aku bisa menggunakan teknik melarikan diri dari darah untuk melarikan diri. Rencana Longchen tentu saja sangat jitu. Awalnya, mereka bisa tinggal di kota surgawi Qianwood sampai saat itu. Namun sekarang, tampaknya tidak ada cara lain. Karena Mo Xiaolang punya solusi, semua orang bergegas menuju pohon surgawi Qianwood dengan lebih banyak usaha. Pada saat itu, Bai Lan mungkin sudah tiba. Bagaimanapun, dia sudah menggunakan kecepatan tertinggi dari alam surga tingkat kedua. Pohon surgawi Qianwood yang terbakar dengan api sudah terlihat. Pohon surgawi Qianwood yang asli sudah diselimuti oleh api merah. Pohon kuno itu sangat besar. Sebagai perbandingan, Longchen dan yang lainnya, dan bahkan jika Mo Xiaolang mengubah tubuh aslinya, mereka hanya akan menjadi sangat kecil. Pada saat itu, Mo Xiaolang telah berubah menjadi tubuh terbesarnya. Tingginya hampir 100 meter, dan panjang tubuhnya lebih dari 150 meter. Binatang buas yang sangat besar itu masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan pohon surgawi Qianwood yang menembus awan. Cabang-cabang pohon surgawi Qianwood yang sedikit lebih tebal bahkan lebih besar dari serigala mengerikan pemakan matahari. Dari situ, dapat dilihat bahwa monster-monster di wilayah kekaisaran memiliki tubuh yang sangat besar. Namun, wilayah kekaisaran terlalu besar. Jadi, meskipun ada monster-monster besar seperti itu, tempat itu tidak tampak sesak sama sekali. Pohon surgawi Qianwood masih sebesar sebelumnya. Namun perbedaannya adalah pohon surgawi Qianwood bergerak. Pohon itu telah berubah menjadi klan pohon api merah. Di bawah kendalinya, langit dipenuhi dengan api yang menyala-nyala. Ranting-ranting dan daun-daun bergoyang tanpa henti. Pohon-pohon, binatang buas, manusia, dan benda-benda lain yang tersentuh api hancur berkeping-keping atau diwarnai dengan api merah. Api membakar dengan ganas surgawi Qianwood secara bertahap dihancurkan oleh kehancuran klan pohon api merah berubah menjadi arang. Seluruh klan pohon surgawi Qianwood berada dalam kekacauan. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan kobaran api yang berkobar. Setiap kali klan pohon api merah bergerak, bumi akan bergetar. Getarannya sangat besar. Longchen masih sangat jauh dari klan pohon api merah, tetapi tanah di sekitarnya sudah mulai retak. Tanah retak terbuka dan memperlihatkan jurang yang tak berujung. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihat kekuatan penghancur yang begitu besar. Binatang buas yang begitu besar tidak lagi penting dalam hal kultivasi. Hanya kekuatan yang diciptakan oleh tubuh mereka sudah cukup untuk memusnahkan ahli alam surga biasa dalam satu gerakan. Pada saat itu, Bailan dan Lei Ji telah berlari ke dalam jarak seribu meter dari klan pohon api merah. Di atas kepala mereka adalah puncak pohon klan pohon api merah. Selamatkan orang-orang terlebih dahulu. Bailan meraung pada Lei Ji. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berdua naik ke langit dan terbang menuju ke arah kota surgawi Qianwood. Kota surgawi Qianwood berada di bawah puncak pohon klan pohon api merah. Kota itu lebih dari seribu meter di atas tanah. Dengan kata lain, ketinggian klan pohon api merah mendekati dua ribu meter. Bagi pohon sebesar itu untuk benar-benar berubah menjadi binatang buas, kekuatannya secara alami telah mencapai tingkat yang mengerikan. Lokasi di mana kota surgawi Qianwood awalnya berada saat ini diselimuti oleh api merah menyala. Di dalam api tersebut, kemungkinan orang-orang di dalamnya tidak akan bisa keluar. Klan pohon api merah baru saja terbangun, jadi mereka pasti ingin membunuh manusia-manusia bermasalah di atasnya terlebih dahulu sebelum menghancurkan kota surgawi Qianwood. Dua sosok, satu hitam dan satu lagi diselimuti petir ungu, bergegas menuju ke arah kota surgawi Qianwood. Namun, yang aneh adalah klan pohon api merah tampaknya dapat melihat mereka. Dalam sekejap, cabang-cabang api yang tak terhitung jumlahnya yang setebal tubuh serigala pemakan matahari menyerang Bai Lan dan Lei Ji. Sampai jumpa, selamat tinggal. Bai Lan dan Lei Ji sama sekali tidak menahan diri. Mereka melancarkan serangan terkuat mereka, mematahkan cabang-cabang pohon di sekitarnya. Namun, cabang-cabang suku pohon api merah dapat digambarkan tidak ada habisnya. Jika mereka terus bertarung dengan mereka, cepat atau lambat mereka akan kelelahan sampai mati. Sue Er, Yan Er, kedua putri Bai Lan masih berada di dalam. Jadi, saat ini, Bai Lan sudah hampir meledak. Dibandingkan dengan monster, manusia memiliki kelemahan, yaitu tubuh mereka lebih kecil. Menghadapi serangan monster, mereka langsung terkepung. Sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari kepungan. Sembilan Transformasi Iblis dan Dewa Ketika Bai Lan menggunakan jurus pertempuran tingkat menengah kerajaan ini, jurus itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada jurus Susue. Agar tidak memengaruhi orang-orang di kota surgawi Cianwood yang mungkin masih hidup, serangan Bai Lan diarahkan ke cabang-cabang pohon di sekitarnya. Satu demi satu, cabang-cabang yang berapi api itu dihancurkannya. Mereka jatuh dari langit dengan gemuruh seperti hujan. Namun, mereka meninggalkan ribuan lubang di tanah. Tinju Petir seratus ribu surga. Di samping Lei Ji, bayangan Tinju Petir mengembun. Bayangan Tinju ini melesat keluar, langsung menghancurkan cabang-cabang pohon yang terbakar rapat, mengubahnya menjadi pecahan-pecahan. Saat mereka menyerang, mereka juga melesat ke arah kota surgawi Cianwood. Tujuan utama mereka adalah menyelamatkan orang-orang dan bukan menyerang klan pohon api merah. Tidak seorang pun tahu mengapa kota surgawi Cianwood berubah menjadi seperti itu. Mungkin, hanya Long Chen dan yang lainnya yang tahu. Bai Lan dan Lei Ji, satu di depan dan satu di belakang, terbang maju dengan cepat. Serangan mereka langsung menghancurkan banyak cabang pohon. Namun, cabang-cabang pohon di kota surga Cianwood tidak ada habisnya. Setelah mereka menghancurkan cabang-cabang pohon di depan mereka, akan ada lebih banyak cabang pohon yang menyala-nyala yang datang ke arah mereka. Selain itu, kekuatan cabang-cabang pohon yang menyala-nyala ini sangat kuat. Jika mereka tidak menghindar atau menangkis dengan sekuat tenaga, akan sangat sulit bagi mereka untuk menahan serangan mereka. Dan pada saat ini, Longchen dan Xiaolang telah tiba. Tubuh besar serigala pemakan matahari milik Mo Xiaolang dengan cepat menarik perhatian klan pohon api merah. Tidak hanya klan pohon api merah, ada lima orang berjubah hitam yang dengan santai mengamati perubahan yang terjadi pada klan pohon api merah di awan yang jauh. Semuanya, cepatlah ke sini dan lihat. Sepertinya Raja Serigala mengerikan tingkat 9 telah muncul, salah satu wanita berjubah hitam berkata dengan penuminat. Tian Kun, lihatlah serigala mengerikan ini. Dia salah satu cabang klan serigalamu, kan? Apakah kau bisa mengenalinya? Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada salah satu binatang mengerikan. Binatang buas itu melirik dan berkata, Serigala buas ini tidak termasuk dalam 800 klan terkuat di klan serigala. Aku bisa mengenali 800 klan teratas di klan serigala. Serigala buas ini sudah mencapai usia dewasa. Namun, ia bahkan belum mencapai alam kaisar buas. Tidak perlu dihiraukan. Saya merasa ini agak aneh. Tubuh serigala mengerikan itu tampaknya telah menyerap api yang sangat dingin. Mengapa saya merasa seperti pernah melihat api ini di suatu tempat sebelumnya? Salah satu orang berjubah hitam berkata, Kita akan dapat melihatnya saat ia menggunakannya. Kultifator di atas serigala mengerikan itu seharusnya adalah seorang kultifator binatang buas dari wilayah kerajaan segudang. Menggunakan jiwa binatang mengerikan kita untuk mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Sungguh orang yang tidak tahu malu, ayo kita bunuh saja. Siapa yang akan melakukannya? Suara wanita yang lembut itu berkata, Wanita ini berasal dari klan pohon api merah. 827 Dia menatap kosong ke arah serigala pemakan matahari dan berkata, Tian Kun, kamu dari klan serigala. Mengapa kamu belum pernah mendengar tentang serigala tabu? Serigala tabu tidak termasuk dalam 800 klan serigala terkuat, tetapi reputasi serigala tabu telah bergemas seperti guntur di zaman kuno. Legenda mengatakan bahwa serigala tabu dapat melahap apa saja untuk memperkuat dirinya. Salah satu serigala legendaris yang dapat melahap matahari disebut serigala pemakan matahari. Bukankah seperti itu kelihatannya? Pria dari klan serigala bernama Tian Kun tercengang. Kau mengatakan bahwa serigala hitam mengerikan ini adalah serigala mengerikan pemakan matahari yang paling mengerikan di antara serigala tabu yang dapat melahap matahari. Tapi, itu hanya pada tingkat raja tingkat 9. Jika itu adalah serigala mengerikan pemakan matahari, itu akan sangat kuat saat ia lahir. Setidaknya itu akan berada pada tingkat dewa iblis. Aku tidak yakin soal itu. Mari kita lihat apakah serigala mengerikan ini punya kemampuan melahap api. Kalau memang begitu, maka itu mungkin benar-benar serigala tabu yang legendaris. Kalau dia bisa melahap api, maka kita akan membawanya kembali ke wilayah kekaisaran yang sunyi dan membiarkan para tetua menilainya. Kalau itu benar-benar serigala mengerikan pemakan matahari, maka kita akan kaya raya. Itu masuk akal. Kita lebih baik melewatkannya daripada membiarkannya berlalu. Legenda serigala pemakan matahari yang mereka dengar jelas berbeda dengan yang beredar di wilayah kerajaan Segudang. Di wilayah kerajaan Segudang, serigala pemakan matahari awalnya adalah binatang iblis tingkat bumi tingkat pertama. Namun, di tiga wilayah kekaisaran besar, setidaknya dia adalah Dewa Iblis. Seorang Dewa Iblis setara dengan ahli alam bela diri ilahi. Oleh karena itu, para ahli klan iblis ini tidak dapat memastikan apakah Mo Xiaolang adalah serigala tabu yang legendaris. Jika memang demikian, maka itu akan menjadi sangat penting. Bahkan mereka tidak yakin apa yang diwakili oleh serigala mengerikan pemakan matahari dari serigala tabu. Sebelumnya, beberapa orang telah melihat bahwa Long Chen adalah seorang pejuang binatang buas dan telah berencana untuk membunuhnya. Namun, setelah mengenali kemungkinan identitas Mo Xiaolang, para ahli klan iblis telah lama melupakan Long Chen. Aku membiarkan pohon kuno ini melahap buah pohon api merah milikku. Buah pohon api merah adalah elemen penting dari atribut api. Aku ingin melihat apakah serigala iblis ini akan melahap buah pohon api merah. Jika ya, maka meskipun itu bukan serigala iblis pemakan matahari, ia pasti ada hubungannya dengan serigala iblis pemakan matahari. Ia harus dibawa kembali ke wilayah kekaisaran. Kita tunggu saja. Ahli ras serigala bernama Tian Kun itu pun menenangkan diri dan berkata. Sebelumnya, mengubah pohon kuno Qianwood menjadi ras pohon api merah hanyalah lelucon oleh wanita yang bosan itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan memancing binatang iblis misterius seperti Mo Xiaolang. Tentu saja, di hati Long Chen, Mo Xiaolang bukanlah binatang iblis tetapi saudaranya. Pada saat ini, Long Chen dan Mo Xiaolang telah tiba. Bailan dan Lei Ji dikelilingi oleh cabang-cabang pohon. Masih ada jarak tertentu antara mereka dan kota surgawi Tianwood. Xiaolang, kemarilah dan bantu mereka, kata Long Chen sambil menundukkan kepalanya. Tidak perlu baginya untuk mengatakannya. Mo Xiaolang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba melompat dan dia menyerang ke tempat di mana cabang-cabangnya paling lebat. Dengan raungan yang hebat, api hitam tiba-tiba muncul dari mulutnya dan dia menyerang ke arah kota surga Tianwood. Semua cabang di jalannya langsung ditutupi oleh api Mo Xiaolang. Ketika Bailan dan Lei Ji merasakan keberadaan api, mereka sudah menghindar ke samping. Setelah api padam, semua cabang pohon yang tebal berubah menjadi es hitam dan jatuh dari langit dengan suara gemuruh yang keras. Seperti hujan es, tanah pun hancur dan menciptakan pemandangan yang dahsyat. Suara gemuruh itu tidak ada habisnya. Karena serangan api leluhur iblis 9 meter milik Xiaolang, sejumlah besar cabang yang menyala telah berubah menjadi es hitam pekat dan menghilang ke udara. Semua cabang di ruang antara Bailan dan kota surgawi Tianwood telah hancur, meninggalkan lubang besar. Cepatlah pergi, geram Longchen. Dan pada saat ini, Bailan dan Leiji memanfaatkan kesempatan itu dan langsung bergegas ke sekitar kota surgawi Tianwood melalui lubang itu. Dengan mereka menyelamatkan Susue dan yang lainnya, Longchen akan jauh lebih tenang. Selanjutnya, saatnya bagi kedua bersaudara itu untuk menghadapi ras pohon api merah. Penampilan serigala iblis pemakan matahari membuat kelima iblis di langit mendidih lagi. Mereka saling menatap kosong dan salah satu dari mereka bergumam, jika aku tidak salah, hal yang disemburkan serigala iblis itu, auranya, mirip dengan salah satu api leluhur legendaris, api leluhur iblis 9 nether. Itu bukan api leluhur iblis 9 nether. Api leluhur iblis 9 nether yang asli dapat melahap semua panas dan membekukan dunia. Jika kita mendekati api leluhur iblis 9 nether, kita bahkan tidak akan memiliki tulang yang tersisa. Aku rasa itu hanya tiruan dari api leluhur iblis 9 nether. Serigala iblis kecil ini seharusnya tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari api leluhur iblis 9 nether, jadi kekuatan serangannya tidak kuat. Namun, binatang iblis yang dapat melahap dan menggunakan tiruan api leluhur. Semua orang tahu betapa pentingnya hal ini. Pria bernama Tian Kun berkata, iblis biasa tidak dapat menggunakan klon api leluhur. Kita tidak dapat melakukannya, tetapi dia bisa. Sungguh menakjubkan. Apapun yang terjadi, kita harus membawanya kembali ke wilayah kekaisaran dan membiarkan para tetua melihat apa yang terjadi dengan serigala iblis ini. Dia berasal dari klan serigala, dan Mosya Olang adalah seekor serigala. Tentu saja, mereka harus membawanya kembali ke klan serigala. Karena mereka bisa bergaul satu sama lain, klan mereka pun relatif harmonis, sehingga yang lain tidak punya masalah. Selanjutnya, mari kita lihat apakah serigala iblis kecil itu akan menelan buah pohon api merah. Jika dia melakukannya, he he. Kita akan membawanya untuk melihat seperti apa dunia nyata itu. Yang terkecil dari tiga wilayah kekaisaran besar lebih besar dari seluruh wilayah kerajaan segudang, belum lagi wilayah kekaisaran terpencil kita. Itu hampir tiga kali ukuran wilayah kerajaan segudang digabungkan. Tiga wilayah dan sembilan dunia. Jangan bicara tentang tiga wilayah kekaisaran besar, bahkan yang terkecil dari sembilan dunia kosmos besar, dunia iblis yin tertinggi, mungkin setengah ukuran wilayah kerajaan segudang. Tiga wilayah dan sembilan dunia. Longchen hanya tahu tentang tiga wilayah kekaisaran besar, tetapi dia tidak tahu bahwa ada juga sembilan dunia kosmos besar di dalam tiga wilayah kekaisaran besar, yang secara kolektif dikenal sebagai sembilan dunia. Beberapa dunia kosmos kecil berukuran hampir sama dengan wilayah kerajaan segudang. Inilah benua pengorbanan naga yang sesungguhnya. Termasuk wilayah dunia kosmos kecil yang tak terhitung jumlahnya, benua pengorbanan naga setidaknya lima kali lebih besar. Di antara semuanya, luas wilayah sembilan dunia terbesar yang dijumlahkan lebih dari dua kali luas wilayah tiga wilayah kekaisaran besar. Longchen berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi ras pohon api merah. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk memikirkan lima anggota ras iblis yang menonton dari samping. Setelah Bailan dan Leiji masuk, dia dan Xiaolang telah berhasil memprovokasi ras pohon api merah. Ras pohon api merah yang baru lahir telah memusatkan perhatian mereka pada mereka berdua. Serangan serigala setan pemakan matahari telah berhasil menarik perhatian mereka. Xiaolang, tunjukkan lokasi buah pohon api merah. Aku akan mengambilnya. Ras pohon api merah yang telah dibina memiliki kelemahan fatal. Jika buah pohon api merah diambil, maka akan memasuki kondisi yang setara dengan kematian. Tentu saja, pohon kayu hijau kuno ini begitu besar sehingga selain Mo Xiaolang, siapapun dapat dengan akurat merasakan lokasi buah milik ras pohon api merah. Tubuh Longchen jauh lebih kecil dari Mo Xiaolang, jadi dia bisa masuk ke tubuh ras pohon api merah. Pada saat ini, Xiaolang, yang telah mengeksekusi sembilan api leluhur iblis Neterward, mengangguk. Di bawah kendalinya, tubuhnya benar-benar terbakar dengan sembilan api leluhur iblis Neterward yang mengamuk. Pada saat ini, cabang-cabang itu mencambuk tubuh serigala iblis pemakan matahari. Namun, ketika api di cabang-cabang itu bertemu dengan sembilan api leluhur iblis Neterward, mereka langsung padam seolah-olah disiram air. Cabang-cabang yang dilindungi oleh api juga dengan cepat berubah menjadi es batu hitam di bawah pembakaran sembilan api leluhur iblis Neterward. Pemandangan seperti itu bisa dilihat. Semua cabang pohon menghantam tubuh anak serigala, tetapi semuanya berubah menjadi bubuk. Longchen terlindungi dalam pelukan Mo Xiaolang. Satu orang dan satu serigala terbang cepat ke arah ras pohon api merah menjadi takut. Hampir semua cabang di tubuhnya terbang ke arah serigala setan pemakan matahari. Satu atau dua cambukan tidak akan menjadi masalah. Namun, ketika semua cabang tiba, akan sedikit merepotkan bagi serigala iblis pemakan matahari untuk menahan serangan besar seperti itu. Kalau bukan karena api leluhur iblis sembilan Neterward, Mo Xiaolang pasti sudah hancur berkeping-keping. Langit cerah. Serigala iblis pemakan matahari memiliki kemampuan evolusi terbaik, jadi pertahanan, kekuatan fisik, tenaga, dan aspek lainnya relatif biasa saja. Akan tetapi, dengan api leluhur iblis sembilan Neterward, ia masih dapat bertahan. Mari kita masuk dari sini, di tengah. Pada saat ini, di bawah perlindungan Mo Xiaolang, Long Chen dengan cepat mendekati pohon kayu hijau kuno itu. Pohon kayu hijau kuno itu bergerak mundur dengan panik. Namun, kecepatannya bergerak sangat lambat. Hati-hati. Setelah mengatakan itu, Long Chen mengeluarkan domain bintang 3000. Tanpa berkata apa-apa, Mo Xiaolang menggunakan sembilan Neterward demonic Ancestral Flame untuk meludahi batang pohon ras pohon api merah. Batang pohon yang seperti dinding itu langsung terbakar menjadi lubang besar oleh sembilan Neterward demonic Ancestral Flame milik Mo Xiaolang. Sementara itu, Long Chen menggunakan Tritou Sun Star Domain yang meletus dengan cahaya bintang yang tak berujung dan menusuk batang pohon ras pohon api merah. Tanpa terlihat, mereka semua seakan mendengar jeritan menyedihkan. Long Chen tahu bahwa waktu adalah kehidupan. Semakin dekat seseorang dengan tubuh ras pohon api merah, semakin tinggi suhunya. Suhunya begitu tinggi sehingga Long Chen tidak tahan. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan api yang berkobar. Untungnya, Long Chen telah mengolah tubuh bintang tujuh mulia, jadi dia tidak terbakar abis. Siapa-siapa? Suara-suara seperti ini terus bergema di sekitar. Merusak. Long Chen membuang domen tiga ribu bintang di tangannya. Sinar cahaya bintang menghancurkan semua kayu di depannya. Long Chen maju dengan sangat cepat melalui batang pohon. Setelah sekitar 15 menit, dia akhirnya menemukan buah pohon api merah. Inilah sumber kekuatan ras pohon api merah. 828 Alam kekosongan besar memiliki kekuatan yang besar. Tidak peduli seberapa kuat buah pohon api merah, itu tidak berguna di sana. Setelah buah pohon api merah terkumpul, Long Chen dapat merasakan bahwa pohon kuno yang gelisah itu telah berhenti bergerak. Kekuatan dan suhu di sekitarnya juga menghilang dengan cepat. Semuanya kembali ke keadaan semula. Namun, bagian bawah pohon itu adalah pemandangan kehancuran. Akhirnya selesai juga. Long Chen menghela nafas lega. Tanpa berkata apa-apa, dia menyingkirkan medan bintang 3000 dan berjalan keluar. Sulit untuk masuk tetapi mudah untuk keluar. Dalam waktu singkat, Long Chen muncul. Di depannya, Mo Xiaolang telah berubah wujud menjadi manusia. Sama seperti Long Chen, dia juga terengah-engah dan dahinya dipenuhi keringat. Sejujurnya, tadi memang agak berbahaya. Kalau Mo Xiaolang tidak bisa merasakan lokasi buah pohon api merah dengan akurat, pohon itu pasti akan menjadi masalah besar. Benda ini akhirnya berhenti. Tampaknya telah kembali ke pohon kuno sebelumnya. Melihat Long Chen berhasil keluar, Mo Xiaolang berkata sambil tersenyum. Long Chen menganggup dan berkata, aku sudah mendapatkan buah pohon api merah. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Yan, Er dan yang lainnya setelah ini. Aku akan pergi ke kota langit Cianwut terlebih dahulu untuk melihat-lihat. Setelah itu, aku akan meninggalkan tempat ini dan mencari tempat untukmu melahap buah pohon api merah. Panas dari buah pohon api merah sangat kuat, jauh lebih kuat daripada harta karun api yang kau lahap sebelumnya. Mungkin, itu bisa membantumu mencapai level kaisar. Mo Xiaolang menganggup. Keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah meninggalkan buah yang dibuat Long Chen, mereka menuju ke arah kota langit Cianwut. Pada saat itu, pohon kuno itu telah bergerak cukup jauh. Pohon itu telah menyimpang dari lokasi aslinya. Di bawah pohon kuno itu, semuanya berantakan. Jika ada banyak orang di sini, itu bisa digambarkan sebagai pemandangan bencana. Di bawah kobaran api, ada pohon-pohon hangus di mana-mana. Masih banyak pohon-pohon tua yang terbakar. Dapat dikatakan bahwa dalam waktu yang singkat, banyak domain Cianwut telah hancur. Untungnya, selain Cianwut Sky City, tidak banyak orang di sekitar pohon kuno itu. Adapun kota langit Cianwut, masih banyak ahli. Setidaknya ada 10 orang di alam bela diri bumi tingkat 9. Dengan perlawanan para ahli ini, tidak akan cukup bagi api untuk membakar mereka sepenuhnya dalam waktu singkat. Pada saat ini, di bidang penglihatan Longchen, api yang menyelimuti kota surga Cianwut di langit telah menghilang. Bau hangus memenuhi sekelilingnya. Tanpa halangan dari ras pohon api merah, Longchen dengan cepat tiba di kota surga Cianwut. Di bawah nyala api, kota surga Cianwut dapat dikatakan telah hancur. Longchen menggunakan tingkat ketiga mata iblis pemakan roh untuk segera menemukan orang-orang itu. Orang-orang yang tersisa semuanya berkumpul di pusat kota langit Cianwut. Bailan dan Lei Ji juga ada di sana. Melihat masih banyak orang yang hidup, hati Longchen yang tegang akhirnya sedikit rileks. Pada saat itu, Longchen sedang memikirkan hal lain. Sebelum datang ke Cianwut Sky City, dia sudah memberitahu Xiaolang untuk pergi ke Great Void Realm terlebih dahulu. Bagaimanapun, pikiran Xiaolang saat ini terfokus pada Scarlet Flame Trifruit. Dan yang dipikirkan Longchen adalah apakah orang lain melihat Xiaolang berubah menjadi Sundeforing Monstrous Wolf yang besar. Orang-orang di kota langit Cianwut kemungkinan besar tidak mengetahuinya. Namun, bagi orang-orang di luar kota langit Cianwut, kemungkinan ada beberapa orang yang bersembunyi di sudut-sudut. Selama mereka melihat serigala kecil itu dan menyebarkan beritanya, mereka tentu akan tahu bahwa kematian atau hilangnya Wu Guangyu ada hubungannya dengan Longchen. Jadi, terlepas dari apakah dia terlihat oleh orang lain atau tidak, Longchen memutuskan untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Dari mata pemakan roh, Longchen melihat bahwa dua orang yang ia khawatirkan, Susue dan Soyeon, baik-baik saja. Ia menghela napas lega dalam hatinya. Namun, jumlah kultifator di atas kota langit Cianwut telah berkurang cukup banyak. Kemungkinan, klan Iblis Petir dan klan Iblis Petir juga telah menderita kerugian yang cukup besar. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di atas Cianwut Sky City. Setelah penjelasan Bailan, mereka mengetahuinya. Pada saat itu, Longchen tiba. Melihat Longchen, Bailan dan Lei Ji segera memanggilnya. Tepat saat mereka hendak menyelamatkan yang lain, mereka menemukan bahwa klan pohon api merah telah berhenti bergerak. Tampaknya telah kembali normal. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Adapun Susue dan Soyeon, kedua mata mereka dipenuhi air mata. Longchen, kau dan serigala Iblis itu. Tepat saat Bailan hendak berbicara, Longchen menatapnya dengan penuh arti dan berkata, aku sudah menyelesaikan masalah ini sendiri. Namun, aku khawatir akan ada perubahan, jadi sebaiknya kita tidak terus tinggal di kota langit Cianwut. Melihat kedipan Longchen, Bailan tahu bahwa ada sesuatu yang lain di dalam hatinya. Dia mengerti dalam hatinya bahwa karena krisis telah teratasi, itu adalah sebuah keberhasilan. Jadi, dia menganggup dan berkata, jangan bicarakan hal lain. Mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu. Ini adalah kecelakaan yang menyebabkan klan Iblis Petir kita menderita kerugian yang cukup besar. Kita tidak boleh mengalami kerugian lagi mulai sekarang. Atas perintah Bailan, semua orang pertama-tama mundur dari kota langit Cianwut. Ketika mereka melihat kehancuran yang memenuhi kota langit Cianwut, ekspresi semua orang berubah agak lesu. Pohon kuno ini benar-benar bergerak. Lebih jauh lagi, pohon itu terbakar oleh api. Jika bukan karena para leluhur yang bergegas menyelamatkan kita, kita tidak akan mampu lolos dari pemurnian api itu. Pada akhirnya, kita akan berubah menjadi abu. Benar sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana hal ajaib seperti itu bisa terjadi? Inilah kengerian pemakaman primordial, kan? Bahkan kota langit Cianwut yang legendaris pun hancur. Ketika orang banyak itu berdiskusi, mereka meninggalkan tempat itu. Long Chen berdiri bersama Bai Lan dan yang lainnya. Long Chen, tahukah kamu apa yang terjadi dengan pohon kuno ini? Bahkan kita tidak punya cara untuk mengatasinya. Bagaimana kamu mengatasinya? Jika Long Chen menjelaskan masalah mengenai klan pohon api merah, itu akan melibatkan terlalu banyak orang. Jadi, dia hanya berkata, begini, Serigala Iblis yang datang bersamaku adalah saudaraku. Aku sudah memberitahumu tentang dia. Dia pernah direnggut oleh Wu Guangyu. Namun, setelah turnamen bela diri besar, aku merebutnya kembali. Dia agak sensitif terhadap harta karun seperti api. Dan tampaknya ada sesuatu di pohon kuno ini yang menyebabkannya berubah seperti itu. Dia menemukan lokasi benda itu. Setelah aku mengambilnya, pohon kuno itu berhenti. Long Chen tidak mengatakan apa itu, dan dia juga tidak berniat mengeluarkannya. Bai Lan dan Bai Lan mempercayainya, jadi mereka tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Ini adalah hasil dari pertempuran Long Chen sendiri. Jika mereka terus mengganggunya, itu malah akan dianggap tidak sopan. Lagi pula, sebagian besar waktu, mereka memperlakukan Long Chen sebagai teman. Serigala Iblis itu, aku melihatmu terakhir kali ketika kau datang bersama Ras Dewa. Kapan kau? Pada saat ini, Long Chen berkata dengan lembut kepada Bai Lan dan Lei Ji, ada alasan mengapa aku tidak membiarkan kalian membicarakan tentang saudara Serigala Iblisku. Tunggu sampai kalian menemukan tempat untuk menetap, baru aku akan menjelaskannya secara rincin. Long Chen tidak terburu-buru. Bahkan jika Ras Dewa tahu bahwa Mosya Olang ada di sini, mereka masih perlu waktu untuk bergegas. Selama waktu ini, Long Chen akan punya cukup waktu untuk menjelaskan semuanya kepada Bai Lan dan yang lainnya. Setelah Long Chen pergi, kelima orang dari Ras Iblis muncul di lokasi asalnya. Pada saat ini, kelima orang dari Ras Iblis saling memandang dengan cemas. Anak ini mengambil buah pohon api merah. Serigala Iblis itu juga diambil olehnya. Kurasa itu kristal jiwa binatang yang dapat digunakan untuk menyimpan binatang Iblis sementara. Orang yang menyebalkan, dia benar-benar memperlakukan kami orang Ras Iblis sebagai hewan peliharaan. Bukan begitu. Menurutku hubungan mereka cukup baik, dan mereka bahkan saling memanggil sebagai saudara. Sebelumnya, Serigala Iblis itu yang mengambil inisiatif untuk masuk. Tapi, semuanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo kita pergi dan minta manusia itu untuk menyerahkan Serigala Iblis itu. Kata wanita dari Ras Pohon Api Merah. Tentu saja tidak. Kita tidak bisa muncul begitu saja. Tujuan kita adalah agar orang-orang di sini mencari harta karun lima kaisar. Jika kita muncul sebelum waktunya, itu sudah cukup membuat mereka panik. Siapa yang berani memasuki tanah rahasia lima kaisar dan mengambil apa yang menjadi milik kita? Jika bukan karena larangan yang ditetapkan oleh lima kaisar, kita pasti sudah lama memasuki tanah rahasia lima kaisar. Makhluk kuat dari Ras Serigala, Tian Kun, berkata. Kalau begitu, mari kita amati dulu dan tunggu Serigala Iblis itu keluar lagi. Kalau sudah mencapai level kaisar, maka secara alamnya ada hubungannya dengan Serigala Iblis pemakan matahari. Pemakaman purba ini adalah peternakan kita. Bagaimana bisa dia lolos dari genggaman kita di pemakaman purba ini? Semua orang tertawa terbahak-bahak. Untuk sesaat, tawa mereka menggelegar. Wanita dari Ras Pohon Api Merah tidak tertawa. Di sampingnya, ada seorang laki-laki bertampang menyeramkan dan memancarkan aura menyeramkan seperti ular. Hong Ying, apa yang kamu lihat? Tanya pria itu. Hong Ying yang dibicarakannya adalah wanita dari Ras Pohon Api Merah. Aku sedang melihat seorang wanita muda di sana. Kurasa kita pernah melihatnya sebelumnya. Saat kita berada di samping pohon kuno, apakah kita bertemu seorang wanita muda? Kau bilang dia tampak cantik, jadi aku menggunakan jimat utara gelap yang kau berikan padaku padanya. Bukankah jimat utara gelap Ras Ular Utaramu mempercepat penuaan? Mata pria itu berbinar. Ada kegembiraan yang tertahan dalam suaranya saat dia berkata, maksudmu wanita ini tidak mati setelah terkena jimat utara kegelapan dan memiliki fisik kehidupan abadi yang legendaris. Dia tidak mungkin gadis suci dari Ras Ular Utara kegelapan kita. Itulah yang kupikirkan, tetapi bagaimana mungkin ada tubuh kehidupan abadi di wilayah kerajaan segudang yang kecil ini. Dalam satu hari, kita telah melihat Ras Iblis yang mirip dengan Serigala Iblis pemakan matahari dan tubuh kehidupan abadi. Keberuntungan kita tidak mungkin sebagus itu, kata Hong Ying ragu-ragu. Pria itu tertawa pelan dan berkata, apapun yang terjadi, kita harus melihatnya. Jika itu benar-benar Serigala Iblis pemakan matahari, Tian Kun pasti akan terbang tinggi. Jika aku bisa menemukan gadis suci manusia untuk Ras Ular Utara kegelapan, aku juga bisa terbang tinggi. Bermimpilah, haha, Hong Ying tertawa dingin. Akan tetapi, dia tidak bermaksud menghentikannya. 829 Kali ini, orang-orang dari klan petir dan klan Iblis menemukan hutan yang agak datar di wilayah Cianwood. Kemudian, setelah beberapa pembangunan sederhana, mereka secara bertahap membentuk pemukiman sementara. Total ada beberapa ratus orang dari klan petir dan klan Iblis. Mereka akan menghabiskan lima bulan di sini. Karena kota surga Cianwood telah hancur, mereka tidak punya pilihan selain datang ke sini. Dengan Bailan dan Lei Ji yang menjaga tempat ini, pada dasarnya tidak akan ada kecelakaan lain. Ini sudah membuang banyak waktu. Long Chen memperkirakan bahwa jika seseorang melihat Mos Yaolang pada hari itu, berita itu pasti sudah sampai ke telinga Wulian dan para ahli klan dewa lainnya. Jadi, dia memutuskan untuk pergi sebentar lima bulan kemudian. Ini juga akan menghindari masalah bagi klan Iblis. Jika dia ada di sini dan Wulian datang untuk menang, itu akan benar-benar menyakiti orang yang tidak bersalah. Bailan pasti akan melindungi mereka. Namun, tidak peduli siapapun itu, tidak baik bagi kedua ahli ini untuk bertarung di sini. Setelah Bailan dan yang lainnya tenang, Long Chen memanggil dia dan Lei Ji sendirian. Di sebuah rumah kayu yang indah, Long Chen memberitahu Bailan dan Lei Ji tentang apa yang terjadi ketika dia pergi ke kota air Tianyi. Apa? Bailan dan Lei Ji terkejut. Ketenaran Wu Guangyu tidak berkurang bahkan setelah ia kalah dari Long Chen. Kehilangan orang seperti itu pasti akan menyebabkan guncangan hebat di wilayah kerajaan Miriat. Mereka bahkan mungkin berpikir bahwa masa depan klan dewa adalah hal yang tabu bagi generasi muda. Namun, Long Chen membunuh Wu Guangyu tanpa ragu-ragu. Bagi mereka, itu juga merupakan masalah yang mengejutkan. Kekuatan Long Chen telah mencapai tahap di mana ia dapat membunuh Wu Guangyu tanpa cedera. Hal ini membuat Bailan dan Lei Ji menatap pemuda ini dengan kaget. Namun, ketika aku membunuhnya, tidak ada yang melihatnya. Hanya saja ketika kita berhadapan dengan pohon kuno, Xiao Lang memperlihatkan tubuhnya. Mungkin orang lain akan melihatnya. Jadi, aku ingin bertukar tempat. Ketika alam rahasia lima kaisar terbuka, aku akan kembali untuk mencarimu. Bailan mengerutkan kening dan berkata, dari apa yang kau katakan, kau sudah mengambil keputusan. Long Chen berkata, kalau tidak, jika orang-orang dari klan dewa datang ke sini, terutama patriar klan dewa, Wu Lian, jika mereka melihatku di sini, mereka mungkin akan membuatmu banyak masalah. Sama halnya denganku yang mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Melihat Long Chen telah mengambil keputusan, Bailan dan Lei Ji pun mengerti. Long Chen benar, Wu Lian telah kehilangan putranya. Selama ada kemungkinan sekecil apapun, dia tidak akan melepaskannya. Jadi, Bailan berkata, sudah waktunya. Sebelum kau pergi, kau harus mengucapkan selamat tinggal pada Yan Er. Sebelum kau pergi, kau harus mengucapkan selamat tinggal pada Yan Er. Soyeon. Long Chen mengangguk. Tidak banyak yang bisa dikatakan di antara mereka berdua. Setelah Long Chen mengucapkan selamat tinggal padanya, dia pergi mencari kamar Soyeon. Dia tahu bahwa Soyeon ada di dalam. Setelah mengetuk pintu pelan, si cantik kecil itu segera membuka pintu. Setelah melihat bahwa itu adalah Long Chen, dia terkejut. Dia langsung layu dan berkata dengan nada rendah, Kakak, mengapa kamu mencariku? Biarkan aku masuk, kata Long Chen sambil tersenyum. Gadis kecil ini tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Baiklah. Soyeon mendorong pintu dengan lembut. Ruangan kecil ini baru saja disiapkan. Ruangan itu ditata dengan rapi dan juga bisa digunakan untuk bercocok tanam. Setelah masuk, Long Chen menundukkan kepalanya dan menatap Soyeon. Dia berkata, Ayahmu berkata bahwa kamu tampak tidak bahagia. Apa yang kamu pikirkan? Apakah ini ada hubungannya denganku? Soyeon ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia menggelengkan kepalanya dan wajahnya penuh dengan kepahitan. Katakan pada Kakak, jangan seperti ini. Jika ada yang mengganjal di pikiranmu, katakan padaku. Kalau tidak, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Long Chen mengancam. Ini adalah cara yang paling efektif untuk menghadapi gadis kecil ini. Ah! Soyeon membuka matanya dengan gugup dan cepat-cepat berkata, jangan seperti ini. Kakak, lalu apa yang kamu inginkan? Aku, Soyeon menundukkan kepalanya dan berkata, akhir-akhir ini, aku selalu merasa ada yang mengawasiku dalam kegelapan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin itu hanya ilusi. Seseorang sedang memperhatikanmu. Long Chen tertegun. Dia menggunakan mata iblis pemakan rohnya untuk melihat dalam jarak satu mil. Dalam jarak sejauh satu mil ini, tidak ada kehidupan yang mencurigakan. Long Chen kini mengucapkan selamat tinggal pada Soyeon. Mengenai apa yang dikatakannya, dia mungkin terlalu banyak berpikir. Long Chen tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Yan, Er, aku datang untuk memberitahumu sesuatu hari ini. Ada apa? Tanya Soyeon. Selama lima bulan ke depan, aku akan meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu dan mengasingkan diri. Setelah lima bulan, aku akan keluar, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Apa? Wajah Soyeon sedikit tertekan. Kalau begitu aku tidak bisa menemuimu. Tanyanya gugup. Jangan khawatir, aku akan kembali dalam lima bulan. Saat itu, aku akan datang menemuimu terlebih dahulu. Long Chen dapat melihat bahwa di dalam hati gadis kecil ini, sudah ada bayangan dirinya. Dia masih muda. Ketika dia tumbuh dewasa dan memiliki kehidupan barunya sendiri, dia harus melupakan Long Chen. Setelah lima bulan, dia akan mencoba untuk menemuinya. Mengenai apakah akan ada kesempatan untuk menemuinya lagi, itu belum pasti. Baiklah, sumpah kelingking. Soyeon mengulurkan jari mungilnya dan berkata, N, Long Chen terkekeh dan menuruti perintah Soyeon dengan jari kelingkingnya. Baiklah, jangan berbohong padaku. Setelah bersumpah dengan jari kelingkingnya, Soyeon menggigit bibirnya dan akhirnya menunjukkan sedikit senyuman. Tentu saja. Melihat gadis kecil ini, Long Chen teringat pada adik perempuannya, yang lingking. Namun, yang lingking sudah tidak kecil lagi. Aku penasaran bagaimana keadaannya setelah pergi ke wilayah Kekaisaran. Seberapa kuat tubuh iblis bulan yang dikatakan Li Suanji. Memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, Long Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Soyeon dan pergi tanpa suara. Sedangkan untuk Susue, Long Chen tidak mengucapkan selamat tinggal padanya. Bagaimanapun, itu bukan yang terakhir. Setelah lima bulan, ketika Long Chen berhasil berkultivasi ke tingkat kesembilan dari alam bela diri bumi, dia masih akan kembali setelah dia menggunakan inti iblis dari binatang bermata emas safir untuk berhasil mengolah segel selubung pencarian misterius. Kali ini, dia bersiap pergi ke Glaze Gold Domain. Dapat dikatakan bahwa bagi Long Chen, Glaze Gold Domain adalah tempat yang paling berbahaya, tetapi juga merupakan tempat yang paling aman. Itu adalah wilayah Clan Shen dan Clan Feng. Saat ini, mereka mungkin sedang sibuk mencari Wu Guangyu. Namun, Long Chen tidak takut pada mereka. Pada saat ini, ia memiliki Seven Glorious Star Body dan tidak takut pada Gold Devoringki. Ia memiliki Mystic Golden Soul yang memungkinkannya untuk masuk jauh ke dalam tanah logam. Di tanah yang begitu dalam, di area yang begitu luas, bagaimana Wu Lian dan yang lainnya dapat menemukannya. Membawa Mosya Olang dan Kiten, Long Chen diam-diam datang ke Glaze Gold Domain. Kemudian, ia menemukan tempat dan masuk jauh ke dalam tanah. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa di Glaze Gold Domain di atas kepalanya, ada tiga pria berjubah hitam yang mengawasinya. Mata mereka menembus tanah yang berat dan dengan jelas melihat Long Chen. Pemakaman kuno juga merupakan sebidang tanah di wilayah Kerajaan Seribu. Tanah wilayah Kerajaan Seribu benar-benar rapuh. Bahkan dengan kekuatannya, dia bisa langsung masuk ke bawah tanah. Jika itu adalah tanah wilayah Kekaisaran kita, bahkan kita tidak akan mampu menembus tanah keras semacam itu, salah satu pria itu berkata dengan nada meremehkan. Wilayah Kerajaan Segudang dan wilayah Kekaisaran sama sekali bukan dunia yang sama. Ras manusia di wilayah Kekaisaran beberapa tingkat lebih tinggi daripada ras manusia di wilayah Kerajaan Segudang. Selalu ada perbedaan antara ras manusia yang unggul dan ras manusia yang lebih rendah. Ras manusia di wilayah Kekaisaran Roh Pedang dan wilayah Kekaisaran Beladiri Sejati adalah ras manusia yang unggul. Di luar wilayah Kekaisaran, ada banyak wilayah seperti wilayah Kerajaan Segudang. Kekuatan ras manusia di sana juga mirip dengan wilayah Kerajaan Segudang. Mereka adalah ras manusia yang lebih rendah. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, hanya ada lima ahli alam bela diri ilahi di wilayah kerajaan segudang. Berhentilah mengejek orang lain. Bukankah kita yang tinggal di sini selama bertahun-tahun demi harta karun terkutuk dari lima kaisar ini? Jika bukan karena kita menyimpulkan dari berbagai petunjuk bahwa ada kemungkinan 80% bahwa kelima kaisar ini memiliki benda itu bertahun-tahun yang lalu, kita akan meninggalkan dunia yang mempesona di daerah kekaisaran yang sunyi dan tinggal di pemakaman purba terkutuk ini selama bertahun-tahun. Jangan bicarakan hal itu. Jika kita memprovokasi beberapa dewa iblis atau ahli alam bela diri ilahi ras manusia, kita akan membuang-buang semua usaha kita. Mari kita bersikap rendah hati. Bahkan jika kita mendapatkan hal itu, lebih baik kita tidak menunjukkan wajah kita selama 500 tahun ke depan. Setelah dia mengatakan itu, mereka bertiga mengangguk. Bagaimanapun, benda legendaris itu memang terlalu penting. Kalau tidak, mereka tidak akan memainkan begitu banyak permainan di pemakaman arcaik. Pria dari suku serigala itu bernama Tian Kun. Saat ini, dia ada di antara mereka. Dia berkata, Hong Ying dan Xuan Feng, dua orang itu, pergi untuk menyelidiki apakah gadis itu memiliki fisik abadi atau tidak. Dengan temperamen mereka, jika mereka menemukan bahwa dia tidak memilikinya, mereka pasti akan membunuh gadis itu. Itu tidak mungkin. Mereka juga orang-orang yang tahu batas kemampuan mereka. Meskipun klan ular dalam utara membutuhkan seorang gadis manusia dengan tubuh abadi, mereka belum menemukannya setelah bertahun-tahun. Pria yang mengaku sebagai pemimpin klan iblis adalah bagian penting dari rencana kita. Kita tidak bisa mengganggunya untuk saat ini. Kita bisa membawa gadis itu pergi setelah dia memasuki alam rahasia lima kaisar. Dua lainnya mengangguk. Pada saat ini, mereka menoleh. Salah satu dari mereka tersenyum penuh pengertian dan berkata, orang itu, Lilac Snow, akhirnya kembali. Kali ini, dia berpura-pura menjadi binatang iblis di bawah komando lima kaisar. Sungguh mengesankan. Omong kosong. Seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di sekitar mereka dan mengutuk, ruang di sini terlalu rapuh. Aku baru saja bergerak maju dengan kecepatan penuh, tetapi sudah terdistorsi. Setelah mengumpat dengan santai, dia menatap ketiga orang lainnya dan berkata, apa maksudmu dengan, di bawah komando lima kaisar? Jika bukan karena fakta bahwa benda itu mungkin ada di tangan mereka, aku, kaisar setan darah ungu, tidak akan tinggal di tempat terkutuk ini. Lima kaisar ini bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, di mana Hong Ying dan Suan Feng? Apa yang kalian lakukan di sini? Salah satu dari mereka menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. 830 Jangan! Anak ini juga bisa memasuki alam mistis lima kaisar. Dari apa yang kulihat di tangannya, sepertinya ada harta karun yang menggabungkan lima elemen untuk menyerang. Mungkin ada hubungannya dengan lima kaisar. Jangan cemas! Di tanah pemakaman kuno ini, selama mereka mengeluarkan semua harta karun lima kaisar, semuanya akan menjadi milik kita. Jangan gegabuh! Longchen tidak tahu bahwa ada sekelompok orang seperti itu di atasnya. Di antara mereka bertiga, Kiten pada dasarnya telah kehilangan kekuatannya dan telah menjadi jiwa yang tidak berguna. Meskipun ia berada dalam tubuh Dream Demon, ia tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Adapun Mosia Olang, selain persepsinya terhadap api, dia tidak dapat merasakan apapun sebaik Longchen. Selain itu, orang-orang dari wilayah kekaisaran semuanya luar biasa kuat. Naga air berdarah umu sudah menjadi kaisar bela diri kelas 9, jadi enam orang lainnya seharusnya hampir sama. Naga air berdarah umu itu adalah kaisar bela diri kelas 9. Setelah berubah menjadi bentuk manusia, aku bertanya-tanya seberapa lemahnya dia dibandingkan dengan Xiaosi. Dia tidak tahu banyak tentang kekuatan wilayah kekaisaran. Di tiga wilayah kekaisaran, ahli alam bela diri langit seharusnya lebih umum. Seharusnya ada banyak ahli alam bela diri dewa juga. Wilayah kekaisaran Roh Pedang adalah salah satu dari tiga wilayah kekaisaran. Lingki berasal dari istana kekaisaran Roh Pedang, jadi seharusnya ada banyak ahli alam bela diri dewa di sana. Alam bela diri dewa masih jauh. Aku baru di alam bela diri bumi tingkat 8 sekarang. Aku bahkan belum bisa mencapai alam bela diri langit. Dalam lima bulan ini, aku akan berusaha mencapai alam bela diri bumi tingkat 9 sesegera mungkin. Kemudian, aku akan melihat apa itu tembok ekstrim bela diri surgawi. Longchen telah mendengar dari bailan bahwa tembok ekstrim bela diri surgawi adalah celah antara alam bela diri bumi dan alam bela diri surga. Hanya dengan menerobos tembok ekstrim bela diri surgawi, seseorang dapat memasuki alam bela diri surga. Ada banyak sekali orang yang dihalangi oleh tembok ekstrim bela diri surgawi. Namun, Longchen masih sangat percaya diri karena dia memiliki hal yang paling kuat untuk diandalkan saat ini, yaitu esensi darah dari naga roh darah primordial. Pada saat yang sama, dia juga memiliki sesuatu yang lebih misterius dan berharga daripada esensi darah dari naga roh darah primordial, yaitu giyok naga misterius yang ditinggalkan Longkinglan untuknya. Dragon Jade hanya digunakan beberapa kali, tetapi setiap kali sangat membantu Longchen. Longchen mengesampingkan masalah ini terlebih dahulu, kemajuan yang mantap adalah yang terpenting. Pada saat ini, ia mengesampingkan dulu kultifasi tablet dewa bela diri, tablet dewa bela diri ini paling-paling dapat membimbingnya ke tingkat ke-9 alam bela diri bumi, tetapi ini sudah cukup. Dia meletakkan tablet dewa bela diri terlebih dahulu karena Longchen ingin menyelesaikan segel suan di Futian. Penggabungan ketiga segel kekaisaran tersebut sudah memiliki daya hancur yang sangat kuat. Jika dia dapat meningkatkannya satu tingkat lagi dan menggabungkan kekuatan air ke dalamnya, maka kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat lagi. Di alam kekosongan besar, Xiaolang telah berubah menjadi serigala pemakan matahari dan menelan buah api merah. Buah api merah adalah benda suci dari wilayah kekaisaran. Itu jauh lebih berharga dan mengerikan daripada harta api yang ditelan Mo Xiaolang sebelumnya. Setelah menelannya, Mo Xiaolang mulai memurnikannya, atau mungkin harus dikatakan mencernanya. Buah api merah hanyalah makanannya, itu saja. Namun, buah api merah mampu menopang pohon greenwood kuno yang begitu besar, bagaimana mungkin mudah dicerna. Ini mungkin akan memakan waktu tertentu. Long Chen telah mengeluarkan inti iblis dari mayat binatang bermata emas giyok. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat inti iblis kelas raja kelas 9. Inti iblis itu seukuran kepala manusia. Itu adalah bola kristal biru tembus pandang, dikelilingi oleh kabut biru. Itu tampak sangat indah. Kabut biru ini samar-samar memperlihatkan seekor singa air berwarna biru. Itu adalah penampakan dari binatang bermata emas giyok. Binatang bermata emas giyok ini berukuran seperti hewan peliharaan. Ia mengeluarkan gelombang raungan marah. Ini hanyalah tanda yang tertinggal di inti iblis. Long Chen ingin menggunakan inti iblis binatang bermata emas giyok ini sebagai dasar untuk membuka segel suan di dan mengolah segel suan di futian. Inti iblis ini memiliki kekuatan yang cukup untuk memungkinkan Long Chen menyelesaikan kultivasi segel suan di futian. Dengan tiga pengalaman sebelumnya dan dukungan kuat dari tubuh bintang tujuh terang, Long Chen masih terbiasa dengan prosesnya. Dia menyempurnakan inti iblis ini ke dalam lubang bela dirinya selangkah demi selangkah, menjadi satu dengan segel suan di. Segel suan di adalah salah satu dari lima segel kaisar yang pertama kali diperoleh Long Chen. Segel lima kaisar ini sudah sangat kuat. Apa yang akan ditinggalkan oleh lima harta karun kaisar? Pikiran ini terlintas di benak Long Chen. Dapat dikatakan bahwa lima pusaka kaisar sangat penting baginya. Esensi darah naga roh-dara primordial telah memberi Long Chen banyak hal mistis. Namun, tidak ada kekuatan langsung. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan langsung, dia harus berjuang sendiri. Tubuhku sudah sangat kuat. Ku rasa tidak lama lagi aku bisa menahan lebih banyak esensi darah warisan. Aku sudah memadukan 1% esensi darah warisan naga roh-darah primordial. Selanjutnya, akan menjadi 10%. Long Chen menantikan integrasi naga roh-darah warisan naga roh-darah primordial lebih dari siapapun. Naga roh-darah yang diwarisi dari naga leluhur yang asli pasti akan memberikan Long Chen kekuatan yang lebih besar daripada yang telah diperolehnya selama ini. Setelah beberapa hari, Long Chen berhasil memolah segel suan di Futian. Ia memperkirakan bahwa kekuatan gabungan dari 4 segel 5 kaisar akan mencapai puncak keterampilan pertempuran tingkat kaisar tingkat menengah. Jika kelima segel kaisar 5 dapat digabungkan menjadi 1, kekuatan akhir dari segel kaisar 5 bahkan mungkin mencapai tingkat keterampilan pertempuran tingkat kekaisaran tingkat lanjut. Dalam hal keterampilan bertarung, tujuan selanjutnya adalah menemukan harta karun atribut bumi dan menggabungkan 5 segel kaisar. Kemudian, aku akan melihat apakah aku bisa mendapatkan keterampilan pertempuran tingkat kaisar tingkat tinggi dari medan 3.000 bintang saat aku mencapai tingkat ke-9 alam bela diri bumi. Keterampilan bertarungnya adalah keterampilan bertarung tingkat kaisar tingkat tinggi yang sesungguhnya, yang sebanding dengan keterampilan pedang teratai hijau milik Wu Guangyu. Karena Wu Guangyu adalah seorang pendekar pedang, ia mampu memahami keterampilan pedang teratai hijau dari pedang dewa teratai hijau sejak dini. Sekarang, pedang ilahi teratai hijau dan lapangan 3.000 bintang ada di tangan Long Chen. Namun, Long Chen tidak memikirkan pedang dewa teratai hijau. Sudah cukup baginya untuk mempelajari satu keterampilan pertempuran dengan level yang sama. Pedang dewa teratai hijau tidak lebih kuat dari medan 3.000 bintang, jadi dia tidak akan menyerah pada medan 3.000 bintang untuk saat ini. Pedang dewa teratai hijau tidak berguna di tanganku. Aku berutang budi pada Bai Lan dan yang lainnya. Aku akan memberikan pedang dewa teratai hijau kepada Su Sui atau Yan Er. Setelah Long Chen mengambil keputusan, dia terlebih dahulu menangani masalah-masalah ini dan kemudian merenungkan tentang masalah mencapai tingkat ke-9 alam bela diri bumi. Pengembangan alam ini tidak dapat dilakukan dalam waktu satu malam, hanya dapat direnungkan secara perlahan. Tablet dewa bela diri dapat membimbing Long Chen hingga mencapai tingkat ke-9 alam bela diri bumi. Pada saat itu, di alam kekosongan besar, Mosya Olang telah menelan buah merah menyala. Segala sesuatu tentangnya mengalami perubahan besar. Ketika dia bangun, dia mungkin sudah menjadi binatang iblis tingkat kaisar. Kali ini, Long Chen tidak membenamkan dirinya dalam tablet dewa bela diri. Sebaliknya, ia mengambil tablet dewa bela diri yang besar itu kembali dan meletakkannya di tempatnya sendiri. Pada saat itu, tablet dewa bela diri berdiri di depannya. Cahaya hitam beredar di tablet hitam itu. Long Chen sudah sangat akrab dengan tablet dewa bela diri. Dalam waktu yang sangat singkat, ia sudah tenggelam dalam tablet dewa bela diri. Di dunianya, semuanya telah menghilang. Satu-satunya hal yang muncul adalah bayangan menari di tablet itu. Dari level pertama alam bela diri bumi hingga level kesembilan alam bela diri bumi, bayangan itu berlatih buku pegangan dewa bela diri sekali. Itu bukan hanya pertama kalinya. Saat Long Chen memahami buku pegangan dewa bela diri, buku pegangan dewa bela diri dimainkan berulang-ulang. Tiga alam bela diri besar. Di jalur jalan bela diri, Long Chen telah mencapai puncak alam bela diri bumi. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat kesembilan alam bela diri bumi, puncak alam bela diri bumi. Langkah itu sebenarnya tidak semudah itu. Sejauh ini, Long Chen hampir menguasai Martial Godfist Manual. Di atas Martial Godfist Manual, ada Martial Godfist Manual yang lebih langkah. Martial Godfist Manual tidak seumum di Earth Martial Realm. Long Chen memiliki sedikit pemahaman sebelumnya. Di wilayah Myriad Kingdom, setiap Martial Godfist Manual adalah harta paling berharga dari setiap klan. Itu adalah barang-barang yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Bahkan lebih banyak orang tidak dapat mencapai Heaven Martial Realm karena mereka tidak memiliki Martial Godfist Manual. Untuk saat ini, Long Chen tidak memiliki Martial Godfist Manual. Namun, dia tahu bahwa jika dia meminta Bailan dan yang lainnya, mereka pasti tidak akan pelit. Di tiga wilayah kekaisaran besar, jumlah manual tinju dewa bela diri mungkin jauh lebih umum. Buku pegangan dewa bela diri masih sangat jauh dari Long Chen. Long Chen saat ini fokus pada level terakhir buku pegangan dewa bela diri. Di kedalaman bumi, Long Chen dapat merasakan kekuatan alam bela diri bumi dengan sempurna. Alam bela diri bumi adalah denyutna di bumi. Kekuatan bumi menempat tubuh seseorang. Setelah beberapa hari yang tidak diketahui, Long Chen mulai berlatih level terakhir dari manual tinju dewa bela diri berdasarkan bayangan di tablet dewa bela diri. Ada banyak masalah. Seiring berjalannya waktu, saat Long Chen merevisi pemahamannya tentang alam dewa bela diri berulang kali, dengan bimbingan hal baik seperti tablet dewa bela diri, Long Chen mampu memecahkan masalah tersebut secara perlahan. Yang ia butuhkan hanyalah waktu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Long Chen tenggelam dalam kultivasinya. Di kedalaman bumi, Kiten tidak mengganggunya. Mo Xiaolang juga tenggelam dalam proses evolusi. Di dunia Long Chen, hanya ada teknik tinju di tablet dewa bela diri. Akhirnya, dua bulan berlalu, Long Chen menghabiskan total dua bulan untuk akhirnya menyelesaikan level terakhir dari Martial Godfist Manual. Martial Spiritnya akhirnya mencapai lapisan kesembilan dari Earth Martial Realm. Pada saat itu, di lautan kesadarannya, Martial Spirit berbentuk naga sudah sangat nyata. Itu sangat jelas dan seperti hidup. Dalam waktu singkat, selama dia memasuki Heaven Martial Realm, Martial Spiritnya akan berubah lagi. Roh bela diri berbentuk naga itu tampak hidup. Ia melayang di atas diok naga misterius. Ia tampak terkait erat dengan diok naga misterius itu. Energi spiritual di pembuluh darah bumi menyerbu ke dalam tubuh Long Chen. Kali ini, dia akhirnya mencapai lapisan kesembilan dari alam bela diri bumi. Dia memiliki kekuatan yang sama dengan Wu Guangyu dan yang lainnya. Terima kasih telah menonton!